Su Lingar mendorong pintu ke kamarnya terbuka. Xiao Lingqi menarik di sudut selimut saat dia duduk di tempat tidur lebar. Dia telah tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Di sampingnya berbaring pakaian kecil yang Yunce robek dan tersebar di sekitar. Setelah melihat Su Lingar, tubuhnya sedikit melengkung ke belakang di bawah selimut. Tapi dia tidak bereaksi. Namun, cahaya di matanya menjadi semakin suram dan suram. Kakak Lingqi, Su Lingar duduk di sisi tempat tidur. Saat dia melihat Xiao Lingqi, yang tubuh gioknya setengah terbuka, pandangan yang sangat mendalam keheranan dan kekaguman melintas di matanya. Lengkungan yang diekspos Xiao Lingqi ke dunia sangat sempurna dan kulitnya berkilau dan tanpa cacat seperti porselen giok, menyebabkan Su Lingar merasakan dorongan yang kuat untuk menjangkau dan menyentuhnya. Dia percaya bahwa jika ada pria yang menghadapi tubuh batu giok yang begitu sempurna, dia akan menjadi binatang buas dan tidak berpikiran. Apalagi Yunce. Kata-kata Su Lingar masih tidak memancing banyak tanggapan dari Xiao Lingqi. Kepalanya yang lembut tenggelam lebih dalam di antara kedua lututnya ketika dia tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat lembut, Lingar, apakah dia hanya merasakan cinta keluarga ke arahku? Su Lingar tidak bertanya mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Sebagai gantinya, dia berkata tanpa sedikitpun keraguan, ini adalah pertanyaan yang tidak memiliki kualifikasi untuk dijawab. Itu karena Anda adalah satu-satunya yang dapat merasakannya dengan cara yang paling tulus dan langsung, sehingga Anda harus lebih sadar daripada orang lain apakah perasaannya terhadap Anda adalah cinta keluarga atau cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Petik 2. Xiao Lingqi. Petik 2. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa setiap kali dia menatapmu, tatapannya dipenuhi dengan begitu banyak kehangatan dan kekaguman. Sehingga seolah-olah dia berharap dia bisa memberimu semua hal terbaik di dunia ini. Petik 2. Kata-kata Sulingar menyebabkan keburaman yang suram di mata Xiao Lingqi secara bertahap digantikan oleh kabut-berkabut. Dia perlahan mengangkat kepalanya saat dia berkata, Tapi, dia, kenapa? Xiao Lingqi tidak dapat menyelesaikan kata-katanya, tetapi Sulingar tahu apa yang ingin dia katakan. Dia hanya tersenyum kecil dan membengkokkan bibirnya ke telinga Xiao Lingqi dan dengan lembut membisikkan beberapa kata. Ah, Xiao Lingqi menjerit pelan saat mulutnya terbuka lebar. Itulah alasan sebenarnya, kata Sulingar saat dia dengan ringan menutupi bibirnya. Bukan karena kakak Yunce tidak menginginkanmu dan itu bahkan lebih salahmu. Sebenarnya ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Tapi, tapi, wajah Xiao Lingqi diwarnai merah, membuatnya tampak sangat menawan dan cantik. Apakah kamu tahu mengapa hal seperti itu terjadi? Su Lingqi menjelaskan dengan senyum kecil di wajahnya, hal seperti itu hanya akan terjadi pada tubuh pria ketika dia terlalu gugup. Itu juga berarti, itu bukan karena dia tidak menginginkanmu, itu hanya karena dia terlalu mencintai dan memujamu, atau mungkin keinginannya untukmu terlalu besar. Akibatnya, dia terlalu gugup ketika saatnya tiba. Anda bahkan tidak tahu betapa kesalnya dia ketika dia kehabisan sekarang, dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak memiliki wajah untuk melihat Anda lagi. Hihi. Petik 2. Xiao Lingqi adalah selembar kertas putih ketika menyangkut urusan antara pria dan wanita, tetapi Su Lingqi adalah seorang ahli di bidang kedokteran sehingga Xiao Lingqi tidak akan meragukan kata-katanya sedikitpun. Akibatnya, kesuraman dan kesedihan di hatinya segera memudar ketika perasaan itu dengan cepat berubah menjadi malu. Dia menarik selimut untuk menutupi wajahnya, suaranya melengking seperti kicauan burung, Oh! Aku membiarkanmu melihat lelucon lagi. Setelah melihat Xiao Lingqi kembali ke dirinya yang biasa, Su Lingqi menghela nafas lega. Setelah itu, dia membuka selimut dan masuk ke dalam, merabar-rabar tubuh guguk Xiao Lingqi yang halus dan indah. Jika Anda benar-benar ingin dimakan oleh kakak Yun Che sebanyak itu, maka Anda perlu memiliki lebih banyak inisiatif. Apakah Anda ingin saya mengajari Anda bagaimana? Xiao Lingqi berteriak, tetapi dia tidak menolak atau keberatan. Sebaliknya, dia hanya menyuarakan persetujuan yang paling lembut. Pada hari kedua, Yun Che bangun pagi-pagi dengan perasaan segar dan bersemangat tinggi. Dia menyeret Xiao Lingqi pergi berperahu di Danau Priair Iblis Realem yang paling indah. Dia bahkan memerintahkan Feng Sianer untuk tidak datang dalam jarak 5 km dari mereka. Hari ini, seluruh Danau Priair akan menjadi milik mereka berdua saja. Permukaan Danau perlahan bergoyang saat perahu kecil itu perlahan-lahan berjalan melintasinya. Xiao Lingqi tetap dalam pelukan Yun Che, tidak meninggalkannya bahkan sedetik pun. Bahkan, dia tidak ingin meninggalkan pelukannya selama sisa hidupnya. Saat cahaya matahari terbenam memenuhi langit, tirai malam dengan cepat jatuh. Mereka kembali ke keluarga Xiao karena Xiao Lingqi secara kasar hancur ke pelukan Yun Che. Dia menutup matanya yang indah, awan merah muda yang terbentuk di wajahnya yang bersalju jauh lebih menawan dan indah daripada awan matahari terbenam di langit. Yun Che membaringkannya di ranjang lembut dan berbulu halus. Dia membiarkan dia bebas membuka pakaiannya, membiarkan jari-jarinya berlari bebas di atas tubuh gioknya yang sempurna dan bahkan dia. Sebelum terlalu lama, pintu kamar yang tertutup rapat didorong terbuka dan Yun Che berjalan keluar sendiri. Dia duduk di atas sebuah batu besar di halaman, wajahnya sangat hitam sehingga tampak seperti telah diolesi jelaga. Dua hari ini bukan kecelakaan atau kesimpulan, mereka hanya permulaan. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah itu masalah dengan lokasi. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah tempat mereka berdua tumbuh dewasa, tempat mereka berdua menyimpan perasaan khusus. Sebagai hasilnya, ia dengan berani membawa Xiao Lingqi ke banyak tempat lain. Keluarga Yun, puncak gunung, pantai danau, kamar tidur sebuah istana kerajaan. Pada akhirnya, mereka bahkan pergi ke Frozen Cloud Asgard. Tapi tidak peduli seberapa panas dan beratnya benda itu, bahkan jika api hasrat menyala begitu panas sehingga rasanya seolah-olah pembuluh darahnya akan pecah. Begitu mereka sampai pada saat-saat terakhir, dia akan segera layu. Seperti ini setiap saat. Lebih jauh, itu hanya seperti ini dengan Xiao Lingqi, itu pasti tidak terjadi dengan yang lain. Untuk mengatasi masalah ini, Sulinger bahkan datang dengan ide yang sangat busuk. Dia dengan diam-diam membius Yun Che dengan Afrodisiak. Dan itu sangat kuat pada saat itu. Dengan obat yang memompa melalui nadinya, bahkan jika semacam penghalang mental benar-benar ada, itu bisa dengan mudah diabaikan. Ketika Afrodisiak mengamuk melalui sistemnya, tubuh Yun Che terbakar ketika ia segera menjadi binatang buas gila. Tapi bahkan setelah Yun Che menghabiskan setengah hari menyiksa dan bermain dengan tubuh Xiao Lingqi, ia tidak bisa bereaksi pada saat terakhir. Adegan ini menyebabkan Sulinger benar-benar terperangah, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, dia akhirnya diseret ke dalamnya dan tubuhnya disiksa dan bermain dengan begitu banyak sehingga dia harus berjalan dengan lembut selama beberapa hari. Setelah itu, Sulinger datang dengan ide lain yang bahkan lebih busuk daripada yang terakhir. Dia dan Xiao Lingqi duduk di tempat tidur yang sama sambil menghadap Yun Che. Hasilnya adalah ketika dia bersama Sulinger, dia sangat normal sehingga dia tidak tahan, tetapi begitu dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Lingqi, dia langsung layu. Sulinger benar-benar kehabisan ide. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Itu benar-benar seolah-olah dia dikutuk. Che kecil, tidak apa-apa. Petik 2. Setelah upaya gagal yang kesekian kalinya, Yun Che duduk di sisi tempat tidur dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Xiao Lingqi dengan lembut memeluknya dari belakang saat dia menghiburnya sekali lagi, selama aku bisa bersamamu setiap hari, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Yun Che mengangguk sebelum berbalik untuk memeluknya, tapi bagaimana mungkin itu bukan masalah besar. Itu masalah besar. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu benar-benar karena saya memiliki semacam penghalang mental untuk melakukan perbuatan dengan Xiao Lingqi yang tidak pernah saya perhatikan? Tapi kenapa rasanya lebih seperti aku dihujani oleh seseorang yang aneh? Tanda pisah-tanda 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 pisah. Seiring berjalannya waktu, segera menjadi lebih dari 10 bulan sejak Yun Che meninggal dan kembali ke bintang kutub biru. Di alam dewa yang luas, bintang-bintang baru yang menyilaukan yang tak terhitung akan dilahirkan setiap tahun dan meskipun jatuhnya bintang baru akan menyebabkan orang mendesah dalam penyesalan, bahkan lebih banyak bintang baru akan muncul setelah itu, menyebabkan orang cepat lupa. Namun, bintang yang adalah Yun Che, bintang yang entah dari mana, terlalu menyilaukan. Meskipun dia telah jatuh, tidak ada yang bisa melupakannya. Lagipula, dia telah menghancurkan monopoli historis yang dimiliki oleh bintang-bintang atas selama pertempuran dewa yang diberikan, dan dia bahkan telah mengajukan kesusahan surgawi 9 tahap, suatu prestasi yang cukup mengesankan untuk dicatat untuk segala usia. Mereka tidak menyadari bahwa Yun Che masih hidup. Namun, dia yang masih ada di dunia ini bukan lagi bintang yang sebelumnya menerangi seluruh dunia. Sebaliknya, ia menjalani kehidupan yang mudah dan mewah setiap hari, ditemani oleh orang tua dan putrinya, dan dikelilingi oleh keindahan. Jika ada orang dari alam dewa melihat dia saat ini, bahkan jika mereka tahu bahwa Yun Che masih hidup, bahkan jika mereka tahu bahwa namanya adalah Yun Che, mereka pasti tidak akan berpikir bahwa dia adalah orang yang sama dengan Yun Che yang telah naik ke puncak pertempuran dewa yang diberikan. Tidak hanya dia tidak memiliki kekuatan yang dalam lagi, dia juga benar-benar tanpa haus darah, dorongan putus asa, dan kebanggaan yang memungkinkan dia untuk tetap berdiri bahkan ketika dia didorong ke jurang kematian di atas panggung dewa yang diberikan itu. Mengamuk binatang yang mendalam di Blue Wind Nation tumbuh lebih dan lebih parah dan bahkan binatang yang dalam di daerah salju S-Extreme membuat beberapa gerakan tidak teratur. Di luar Blue Wind Nation, negara-negara lain yang berada di bagian timur benua juga mulai mengalami situasi yang sama. Ini juga sama di dunia setan ilusi. Yun Che sesekali mendengar tentang berita ini, tapi dia tidak pernah bertanya tentang hal itu. Benua langit yang mendalam memiliki Feng Suir, dan alam iblis ilusi memiliki permaisuri setan kecil. Meskipun gangguan binatang yang dalam memang aneh, mereka bisa dengan mudah ditekan. Saat ini dia hanya menjalani kehidupan seorang tuan muda bermoral dan hilang, karena ini bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan. Di benua lain di Blue Pole Star. Benua Azure Cloud. Ini adalah dunia Yun Che di kehidupan sebelumnya. Setelah dia menemukan Sulinger dan membawanya, orang tuanya, dan tuannya Yun Gu kembali ke realem iblis, dia tidak pernah lagi menginjakan kaki di tempat itu. Tetapi jika dia mengunjungi benua ini pada saat ini, dia pasti akan sangat terkejut. Karena tempat ini sudah menjadi dunia bencana. ROOOR Raungan liar dan lolongan binatang buas terdengar dari segala arah. Lebih jauh lagi, ledakan energi yang dalam dan suara bumi yang dihancurkan juga berdering dengan cara yang sangat gila di setiap arah. Itu tidak di satu tempat, juga di satu wilayah. Pemandangan ini adalah sesuatu yang disaksikan. Di seluruh benua, manusia dan binatang buas adalah dua ras paling terkemuka di benua Azure Cloud. Manusia memiliki wilayah mereka sendiri dan hanya ketika praktisi yang mendalam membutuhkan pengalaman praktis bahwa mereka akan memasuki wilayah binatang buas yang dalam. Selain itu, dibandingkan dengan manusia, binatang buas yang dalam bahkan lebih sadar akan wilayah mereka dan batas-batasnya. Karena itu, mereka jarang sekali keluar dari wilayah mereka sendiri, dan mereka akan selalu menyerang dan mengusir manusia yang memasuki wilayah mereka. Namun, aturan ini yang telah ada sejak dahulu kala di Azure Cloud Kontinen telah benar-benar runtuh. Di semua daerah, semua bangsa, tidak peduli apakah mereka dulu lembut dan damai atau sengit dan kejam, semua binatang buas yang gila dengan gila berlari keluar dari wilayah mereka dan menyerang makhluk hidup yang mereka pandangi. Apa yang bahkan lebih mengerikan dari itu adalah bahwa binatang buas yang sangat kuat, yang telah membuat sarang di berbagai tempat terlarang yang besar, semua keberadaan yang sebelumnya tersembunyi dan kuat, semua telah keluar dari sarang mereka juga, menghujani bencana yang mengerikan yang tak ada taranya di tanah manusia. Dibandingkan dengan binatang buas skala kecil yang mengamuk yang terjadi di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi, benua Azure Cloud sudah lama sekali benar-benar dilanda musibah. Setiap hari, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya binasa di bawah cakar binatang buas yang dalam. Setiap hari, wilayah yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Hanya saja tidak ada yang bisa mencari tahu mengapa musibah ini meletus dan tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Pada hari ini, Bahtera dalam yang aneh muncul di langit benua Azure Cloud. Setelah Bahtera yang dalam berhenti, empat sosok manusia muncul di bawah Bahtera yang dalam, mata mereka secara bersamaan menyapu benua yang kacau ini. Pesta empat orang ini terdiri dari tiga pria dan satu wanita. Orang yang memimpin kelompok itu terlihat setengah baya, ekspresinya tenang dan dingin dan dia memancarkan aura mendalam bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa mengerti. Tiga orang lainnya tampak muda. Pria di sebelah kiri itu tinggi dan berotot, dan wajahnya tampak galak dan kejam. Lelaki kanan itu benar-benar kebalikannya, dia terlihat kurus dan lemah dan wajahnya adil, wajahnya yang elegan dan tampan agak feminin. Mata tenangnya berdenyut samar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Gadis di tengah itu memiliki sosok yang lentur dan anggun. Wajahnya secantik bunga persik dan penampilannya menggoda. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri saat dia berpakaian dengan cara yang sangat terbuka. Lengan dan tulang selangnya terbuka, dan kedua kakinya yang putih dan panjang serta ramping hampir sepenuhnya terungkap. Matanya yang keliling berkelip-kelip dengan cahaya menggoda yang sepertinya hampir bawaan sejak lahir. Ayah, planet kecil ini kelihatannya sedang dalam banyak masalah. Gadis genit itu melihat pemandangan di bawahnya, suaranya yang lembut dan lembut penuh belas kasihan. Tampaknya ada sesuatu yang sangat salah dengan binatang buas yang mendalam di tempat ini, kata pria berotot itu dengan suara berat. Dia tidak perlu menggunakan matanya. Dengan kekuatan surgawi yang mendalam, ia dapat dengan mudah melepaskan indera surgawi ke jarak ekstrim di pesawat ini yang hanya bisa digambarkan sebagai rendah, sehingga aura hirup pikup dari binatang buas yang mendalam ini sejelas hari baginya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pria parubaya yang berdiri di depannya. Tuan, mungkinkah? Huff, alis pria parubaya yang berdiri di depan bersatu erat, tatapannya menjadi gelap dan berat, aura iblis yang berat. Kami benar-benar tidak salah. Sepertinya kita telah melakukan banyak hal kali ini. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan tiga orang muda di belakangnya bergetar samar ketika mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Bab 1382 Pengunjung Dari Alam Dewa Tuan, mungkinkah? Bayi jahat, pria berotot itu bertanya dengan nada rendah. Suaranya jelas bergetar lebih dalam ketakutan daripada kegembiraan ketika dia mengatakan kata evil infant. Tidak, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sementara matanya berbinar aneh. Bayi jahat adalah makhluk mengerikan yang bisa membunuh bahkan seorang kaisar dewa. Tidak mungkin kita bisa mendeteksi tingkat kehadirannya bahkan jika kita telah menemukan jejaknya. Petik 2. Maka energi jahat yang kau bicarakan adalah? Pria parubaya itu menjawab, energi iblis itu lemah, tetapi levelnya sangat tinggi. Meskipun binatang tingkat rendah yang dalam ini memiliki kecerdasan yang buruk, indera spiritual mereka jauh lebih kuat daripada manusia lain pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, binatang buas yang mengamuk di benua ini pasti telah dipengaruhi oleh energi jahat ini. Petik 2. Hampir tidak ada kemungkinan bahwa energi jahat ini akan menjadi milik bayi jahat, tetapi kerajaan raja memang mengatakan bahwa mereka akan menghargai siapapun yang menemukan jejak yang mungkin mengarah padanya, dan apalagi yang akan cocok dengan deskripsi mereka lebih baik daripada setan tingkat tinggi energi. Sekali lagi, kemungkinan bayi jahat berada di sini sangat rendah, tetapi orang iblis atau binatang buas dari wilayah utara yang tidak suci masih harus bersembunyi di sini di suatu tempat, dan yang sangat kuat juga. Ini adalah hasil yang sama baiknya. Petik 2. Bagi orang-orang dari wilayah surgawi timur, baik bayi jahat maupun orang jahat tidak boleh ada. Kempat orang ini datang dari alam bintang rendah, dan karena kerajaan raja telah berjanji untuk memberi hadiah kepada siapapun yang menemukan jejak yang mungkin mengarah ke bayi jahat dengan baik melalui suara surga abadi itu sendiri. Pikiran semata-mata tentang apa yang temuan mereka mungkin bawa kepada mereka membuat mereka sangat bersemangat sehingga mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Setelah evil infant muncul dari alam dewa bintang, seluruh alam dewa terguncang sampai ke inti. Ketika berita bahwa bayi jahat telah meninggalkan satu kaisar dewa mati dan tiga terluka, dan banyak lagi dewa bintang, dewa bulan, wali, dan dewa-dewa brahma yang mati setelahnya menyebar, tingkat kepanikan dan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat menyapu seluruh wilayah timur wilayah surgawi, kemudian ke wilayah dewa barat dan selatan juga. Tidak ada kerajaan raja di ketiga wilayah surgawi yang tidak berani terlibat dalam masalah ini setelah mendengar kemunculan bayi jahat dan kekuatannya yang menakutkan. Bahkan Primal Chowes mengalahkan dirinya sendiri, Raja Naga secara pribadi mengarahkan upaya realem dewa untuk menghancurkan bayi jahat. Setelah itu, setiap raja kerajaan di ketiga wilayah surgawi mengirimkan perintah untuk setiap bintang untuk mencari bayi jahat. Ini adalah pertama kalinya realem dewa melihat gerakan seperti itu pada skala ini dalam sejuta tahun sejarahnya. Tetapi satu tahun telah berlalu, dan mereka bahkan belum menemukan jejak bayi jahat. Akhirnya, suara surga abadi telah bergema di seluruh wilayah surgawi timur setengah tahun yang lalu. Suara telah mengumumkan bahwa bayi jahat akan mendatangkan kehancuran dunia dan tidak ada yang membiarkan diri mereka keluar dari upaya. Ia kemudian memerintahkan semua alam bintang atas dan alam bintang tengah untuk mencari melalui seluruh wilayah surgawi timur dengan segala yang mereka miliki dan alam bintang rendah untuk mencari melalui alam bawah kalau-kalau dia bersembunyi di sana. Poin kunci dalam pengumuman ini adalah ini, mereka yang menemukan bahkan jejak akan dihargai mahal. Bagi dunia bintang menengah ke bawah, batu tak berguna di dunia raja bisa menjadi harta paling berharga di seluruh dunia. Hadiah tampan dari kerajaan raja, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan di masa lalu. Pada hari itu, dunia bintang yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi yang mendalam telah mendidih dalam mengantisipasi dan kegembiraan karena pengumuman oleh suara surga abadi. Sejumlah besar praktisi mendalam mulai mencurahkan upaya mereka untuk mencari bayi jahat alih-alih berkultifasi seperti biasa, dan alam rendah segera dipenuhi oleh bahtera mendalam yang tak terhitung jumlahnya dari alam bintang rendah. Di dunia dengan cara yang mendalam, ada sesuatu yang disebut, rantai hina, yang telah ada sejak zaman kuno. Di alam dewa, alam bintang rendah duduk di bagian bawah rantai hina ini, tetapi di pesawat yang bahkan lebih rendah dari mereka, mereka duduk di atas rantai hina itu. Keempat praktisi yang mendalam ini berasal dari dunia bintang yang lebih rendah yang disebut Stellar Sun Realem, dan seni mendalam utama mereka didasarkan pada api. Pria yang memimpin bernama Lin Jun, dia adalah penatua dari sekte raja kerajaan yang baru saja naik ke posisinya tahun lalu setelah dia berhasil menerobos ke alam roh surgawi. Di Stellar Sun Realem, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa perlawanan, dan tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki waktu dalam hidupnya. Tiga anak muda di belakangnya adalah murid langsungnya. Pria yang tampak feminin itu bernama Lin King Yu, pria berotot itu bernama Lin King Shan. Mereka telah menjadi seratus tahun baru-baru ini, tetapi kultifasi mereka sudah di alam jiwa surgawi. Mereka berdua adalah praktisi mendalam tingkat atas di sekte mereka. Nama gadis itu adalah Lin King Rou, dan dia adalah murid baru yang diambil Lin Jun pada lima tahun lalu. Dia sudah berada di tingkat kelima dari alam asal surgawi meskipun dia baru berusia lima puluhan. Dia mungkin adalah murid wanita yang paling memuaskan yang pernah diambilnya dalam hidupnya. Wilayah bintang mereka terletak di timur jauh wilayah surgawi timur, dan Lin Jun telah membawa ketiga muridnya lebih jauh ke timur sebelum turun ke alam yang lebih rendah. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan pengalaman bagi para muridnya. Terus terang, dia tahu betul bahwa kemungkinan mereka menjadi orang-orang untuk menemukan jejak bayi jahat sangat rendah. Tetapi mereka tidak bisa tidak menipu diri sendiri dalam imajinasi mereka tentang hal itu semua sama. Blue Polestar adalah sebuah planet mungil, hampir aurales dengan tubuh yang terdiri dari air 90%. Pada awalnya minat menginjakan kaki di planet seperti itu bahkan tidak terlintas di benak mereka, sampai mereka semakin dekat dan Lin Jun tiba-tiba merasakan kehadiran samar energi iblis. Begitulah cara mereka datang ke planet ini. Haruskah kita mengirim transmisi suara kembali ke Sekte segera, Tuan. Lin Kingshan hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Tempat ini cukup jauh dari Stellar Sun Realem. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Jawab Lin Jun dengan nada kaku sambil menatap ke depan. Dalam hal ini, Lin Kingshan berpikir sejenak sebelum melanjutkan, bagaimana jika saya mendapatkan tabut mendalam lainnya dan bergegas kembali ke Sekte. Sangat penting bahwa kami segera memberitahu Sekte mengenai sesuatu yang kritis ini. Petik 2. Lin Jun menyipitkan matanya sekali. He he, pada saat inilah Lin King Yu melangkah maju dan tersenyum samar, tenang, saudara muda Kingshan. Guru adalah orang yang menemukan energi jahat ini, jadi dia yang harus memutuskan tindakan selanjutnya. Bukankah begitu? Petik 2. Lin King Rou juga tertawa kecil sebelum menatapnya dengan manis. Baiklah, senior brother King Yu. Guru harus menjadi orang yang menelpon. Petik 2. R. Lin Kingshan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia buru-buru berkata, kamu benar, kamu benar, murid ini terlalu ceroboh. Segalanya harus berjalan sesuai keinginan Tuhan. Petik 2. Lin Jun berbalik dan melirik mereka sebelum tersenyum, kami, guru dan murid, adalah orang-orang yang telah menemukan tempat ini. Sekarang, menurut Anda siapakah kelebihan penemuan ini jika kita memberitahu guru Sekte kita tentang hal ini? Semua tiga murid diam sekaligus. Kami akan memberitahu para penegas surga abadi setelah kami selesai mengevaluasi tempat ini. Surga abadi Dewa Alam belum pernah ada yang memberikan janji kosong, dan pasti ada satu atau dua orang iblis di tempat ini bahkan jika bayi jahat sendiri tidak ada di sini, menilai dari jumlah energi setan yang mengejutkan yang telah kita lihat. Tidak ada alasan Raja Kerajaan akan menahan ganjaran kita, dan mereka pasti akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Tapi jika Sekte Master belajar tentang ini, Lin Kingshan menginjak dengan hati-hati. Hehehe, Lin Jun berbalik untuk menghadapi sumber energi iblis sambil tersenyum, ini adalah penegak Eternal Heaven yang sedang kita bicarakan. Mereka tidak akan pernah mengungkapkan sumber informasinya kepada pihak lain. Juga, siapa yang peduli jika Master Sekte kita mencari tahu tentang pelanggaran kita? Hadiah dari Kerajaan Raja, siapa yang peduli dengan alam matahari stelar jika kita bisa memilikinya? Tuan benar-benar bijaksana, kata Lin King Yukras. Energi iblis berasal dari tempat itu. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk ke Cloud Sand Cliff, tempat yang berbatasan dengan negara Subwake di Azure Cloud Kontinen. Meskipun mereka cukup jauh dari sumber, penglihatan mereka cukup baik untuk melihat jurang hitam yang tidak wajar di Cakrawala. Haruskah kita pergi mengunjungi para penegas surga abadi sekarang, Tuan? Tanya Lin King Rowe. Tidak, kata Lin Jun, kita harus mencari tempat itu dulu. Petik 2 A, apa, kata-kata Lin Jun menyebabkan ekspresi murid-muridnya berubah dalam sekejap. Bahkan Lin King Yu yang tampak feminin dan tersenyum telah membiarkan sedikit kepanikan mengintip dari wajahnya. Apa yang salah? Apakah Anda takut? Lin Jun menatap mereka dengan acuh tak acuh. Tuan, Lin King Rowe mulai dengan mata berair dan wajah yang tampak menyedihkan, bagaimana jika itu benar-benar bayi jahat? Bahkan jika tidak, kita masih akan berada dalam bahaya besar jika orang jahat itu memperhatikan kita. Petik 2 Lin Jun memang mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bagi bayi jahat untuk menjadi sumber energi iblis, tetapi bagaimana jika mereka cukup beruntung untuk mencapai jackpot? Bagaimanapun, bayi jahat adalah keberadaan yang menakutkan yang bisa membunuh seseorang sekuat kaisar dewa bulan. Membunuh mereka mungkin membutuhkan usaha sebanyak menginjak beberapa semut. Bagaimana Anda menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Lin Jun melihat kekejauhan dengan sombong, juga, apakah Anda semua lupa bahwa saya adalah seorang praktisi realem spiritual-spiritual divin? Apa yang harus saya takuti dari orang iblis belaka? Petik 2 Petik 2 Anda benar, Tuhan, kultifasi Anda menyaingi surga itu sendiri, dan Anda hanya satu tingkat dari menjadi raja realem besar. Secara alami, tidak ada yang perlu ditakutkan, jawab Ling King Yu. Jelas bahwa senyum di wajahnya agak dipaksakan. Lin Jun melirik mereka sebelum berkata, Tenang, aku hanya mengatakan ini karena aku tidak merasakan bahaya untuk saat ini. Jika bahayanya menjadi jelas, saya akan membawa Anda pergi ke tempat yang aman sesegera mungkin. Petik 2 King Yu, King Shan, kalian berdua akan ikut bersamaku. Tubuh Lin Jun menjadi dikelilingi oleh energi yang mendalam. King Rou, tampaknya ada benua lain sekitar setengah juta kilometer di barat. Scout benua itu dan kirim transmisi suara segera jika Anda merasakan sesuatu. Petik 2 Lin King Rou menghela napas panjang lega seperti dia baru saja diampuni dari kejahatan besar. Dia segera membungkuh dan berkata dengan manis, Ya, King Rou mematuhi perintah Tuan. Petik 2 Lin Jun mulai bergerak perlahan menuju Cloud Ancliff dengan Lin King Shan dan Lin King Yu, sementara Lin King Rou melompat ke udara dan terbang lurus ke arah barat. Disitulah letak benua langit yang hebat. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Benua langit yang mendalam, asgert awan beku. Yun Che duduk di salju saat dia menikmati pemandangan indah di sekitarnya dengan tenang. Karena Feng Sianer ada di sisinya setiap saat, hawa dingin tidak membuatnya khawatir sedikitpun. Dia sering mengunjungi Frozen Cloud Asgert karena ini adalah tempat yang sangat penting baginya. Sesekali, dia akan duduk di pusat wilayah salju S-Extreme dan menonton salju tanpa akhir di depannya dalam kehaningan. Setiap sesi berlangsung sekitar 2 hingga 4 jam, dan dia tidak akan bergerak atau berbicara sepatah kata pun sepanjang semuanya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya selama ini, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun pikirannya. Berbicara tentang Feng Sianer, gadis itu tidak pernah melanggar janjinya kepada roh Phoenix selama dia tinggal. Dia tidak pernah meninggalkan sisi Yun Che baik siang maupun malam. Lama kemudian, Yun Che akhirnya bergerak dan menatap langit putih pucat. Hari ini, waktunya di alam dewa tumbuh semakin jauh seperti mimpi. Namun, nama-nama jenius dan anak-anak dewa yang telah berpartisipasi dalam God Conferred Battle tetap terpatri dalam benaknya. Melihat pada saat itu, sudah lebih dari 2,5 tahun sejak mereka memasuki alam surga-surga abadi. Mereka harus segera kembali ke dunia hanya dalam beberapa bulan. Sekali waktu, mereka semua berada di level yang sama dan panggung yang sama. Hari ini, dia menjadi cacat, dan mereka 3.000 tahun di depannya dalam bentuk terbaiknya. Huo Poyun, mempertimbangkan bakat Anda dan pengejaran murni Anda dari cara yang mendalam, saya yakin Anda akan menjadi seorang guru surgawi dalam 3.000 tahun dan membawa kemuliaan abadi ke alam dewa api. Luo Changsheng, mengesampingkan temperamennya, bakatnya sangat menakutkan. Sebagai raja surgawi termuda dalam sejarah wilayah surgawi timur, amarah, kebencian, dan semangat kompetitifnya pasti akan mendorongnya untuk melampaui semua praktisi mendalam lainnya setelah ia meninggalkan alam surgawi-surga abadi. Sayangnya untuk Luo Changsheng, ia tidak akan dapat membalas dendam setelah dia kembali dari Eternal Heaven di Finrealm. Setelah semua, Yun Che, mati, ke alam dewa. Jun Silei, dia adalah murid SWAT Soverein, dan dia adalah orang yang sombong sampai ke tulang. Dia pasti akan mencarinya dan menceritakan utang lama hal pertama setelah dia meninggalkan alam surga abadi, iya kan? Tapi sayangnya untuknya, dia bertanya-tanya apakah dia akan merasa lega atau terganggu ketika dia mendengar kematiannya. Atau mungkin sedikit tidak lagi berarti baginya setidaknya setelah menghabiskan 3.000 tahun mengolah pikirannya. Sui Mei Din, kata-kata yang dia ucapkan ketika seorang gadis berusia 15 tahun mungkin akan terdengar seperti lelucon baginya sekarang setelah 3.000 tahun di alam surga-surga abadi. Atau mungkin, lelucon, itu bahkan akan menghilang sepenuhnya dari benaknya. Ayah. Tangisan seorang gadis yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan tiba-tiba menembus udara. Yun Che dengan cepat berbalik, berbaring dan menangkap Yun Wuxin yang jatuh tepat di lengannya. Apa yang sangat kamu sukai hari ini, siner? Yun Che tersenyum sambil menatap pipi putrinya yang memerah. Hiyehi, mata Yun Wuxin melengkung seperti bulan sabit sebelum dia menyatakan dengan gembira, aku telah mencapai terobosan. Sebuah terobosan, Yun Che tampak terkejut, benarkah? Tentu saja itu nyata, Yun Wuxin mengulurkan tangannya keluar dan mengambil dunia, mencatat bahwa semuanya terasa berbeda setelah dia mencapai terobosan, aku adalah seorang tuan sekarang. Guru tidak akan berhenti memuji saya sekarang. Petik 2 His, Yun Che sangat bersemangat sehingga dia menarik napas tajam. Kemudian, dia memberi Yun Wuxin ciuman keras di pipi sebelum berteriak bahkan lebih berlebihan daripada yang Wuxin lakukan sebelumnya, ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari putriku, hahaha. Tuan yang berumur 12 tahun. Dia harus menjadi benua langit yang hebat, tidak? Tuan termuda Blue Pole Star dalam sejarah. Ketika dia mengingat kembali saat dia berumur 12 tahun. Ia, lebih baik tidak memikirkannya. Bab 1383 banding 1383. Apakah Overlord yang berumur 12 tahun? Itu adalah seseorang yang bisa mempermalukan guru manapun dalam kematian mereka hanya dengan berada di dekat mereka. Ketika Yun Che menjadi tuan sendiri beberapa tahun yang lalu, dia hanya merasakan kedamaian dan ketenangan. Tapi kali ini Yun Wuxin yang telah mencapai terobosan, dan mengatakan kegembiraannya menembus atap adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Masih membawa putrinya di pundaknya, Yun Che mulai menjerit tanpa peduli dan berlari melintasi salju setidaknya selusin kali sebelum dia menjadi pusing karena usaha kerasnya sendiri. Jika Feng Sianer tidak menangkapnya dengan energi yang mendalam dengan tergesa-gesa, dia akan jatuh kepala pertama ke salju. Sosok merah muncul di langit, dan Feng Suir jatuh ke salju dan tersenyum pada ayah dan putrinya. Dia berkata, kakak Yun, Sianer tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasi, Anda tahu. Dia telah mengolah dunia Odeo Phoenix hingga selesai juga. Petik 2. Kata-kata Feng Suir benar-benar mengejutkan Yun Che. Dia hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Meskipun tingkat kekuatannya yang dalam mencegahnya melepaskan, dunia iluminator merah teratai, dan seni manis festasi dewa, keturunan Phoenix, dia telah menguasai dua teknik api utama Phoenix di hadapanku. Dia akan dapat melepaskan salah satu dari teknik ini begitu dia memiliki kekuatan yang cukup dalam. Petik 2. Hiyehi, Yun Wuxin terkikik bahagia, Tuhan berkata bahwa saya benar-benar menakjubkan. Sekarang giliranmu untuk memuji aku juga, ayah. Petik 2. Petik 2 titik. Tapi pikiran Yun Che tetap kosong sampai beberapa waktu kemudian. Yun Wuxin tidak tahu apa yang telah ia lakukan dengan mengolah dunia Odeo Phoenix hingga selesai dan menguasai baik iluminator dunia Red Lotus dan Poenix Dischen hanya dalam waktu satu tahun. Lupakan mengesankan, ini adalah pencapaian yang akan mengejutkan keseluruhan dunia. Bahkan Yan Juhai, Master Sekte Phoenix dari Flame God Realm telah berhasil mengolah iluminator merah dunia teratai meskipun berusia lebih dari 10 ribu tahun. Yun Che adalah satu-satunya di dunia yang benar-benar mengolah kedua teknik sebelum Yun Wuxin muncul. Sekarang dia hanya cacat, Yun Wuxin tidak diragukan lagi satu-satunya orang di seluruh dunia yang telah menguasai world iluminator Red Lotus. Bahkan Feng Suir belum bisa menguasainya. Jika Yan Juhai ada di sini, dia mungkin akan membutuhkan lebih dari dua lutut untuk menunjukkan kemurnian garis keturunan Feng Suir atau kecepatan kultifasi Yun Wuxin dengan benar. Dalam hal kemurnian garis keturunan Phoenix, Yun Che jauh lebih rendah daripada Feng Suir, jadi wajar saja bahwa Yun Wuxin bahkan lebih jauh di belakang karena garis keturunannya telah diwarisi dari Yun Che. Tetapi fakta bahwa dia mampu menguasai dunia Odeo Phoenix sepenuhnya hanya bisa berarti bahwa dia telah mewarisi aura surgawi dewa jahat dari dia. Ketika keterkejutannya akhirnya berlalu, senyum yang sangat bahagia muncul di wajah Yun Che. Dia mungkin menjadi lumpuh, tapi dia sangat puas dan senang telah meninggalkan putrinya dengan jumlah bakat yang luar biasa sama saja. Bahkan, itu adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dunia. Itu semacam kebanggaan dan kebahagiaan yang hanya dimiliki oleh seorang ayah. Siner, kamu adalah ayah. Kebanggaan terbesar sepanjang hidupnya, katanya kepada putrinya dari lubuk hatinya. Hih, senyum Yun Wuxin semakin cerah ketika dia mendengar pujian ayahnya, kalau begitu. Bagaimana kamu akan menghadiahiku? Er, hadiah apa yang kamu inginkan? Yun Wuxin dengan jelas memikirkan jawabannya sebelumnya karena dia segera menangis. Saya ingin ayah memancing bersama saya di laut. MN, bukankah aku sudah menjanjikan ini padamu untuk ulang tahunmu yang ke-13? Yun Che menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak peduli, saya menginginkannya sekarang. Yun Wuxin menggelengkan lehernya sekali. Baik, Yun Che tertawa keras. Hari ini adalah harimu, jadi kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Ayo pergi sekarang. Sianer, tolong bantu saya ambil alat pancing yang baru saja saya selesaikan, dan eh. Benar, tolong juga batalkan pertemuan saya dengan keluarga Su dan lelaki Tua Ziji nanti malam ini. Sianer dan saya akan berpartisipasi dalam kompetisi memancing yang adil hari ini. Ketika Feng Suir memperhatikan ayah dan anak perempuan yang berpegangan satu sama lain secara alami seperti gula dan kue dengan senyuman, keinginan untuk memiliki anak tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Azure Cloud Continent, Clouds and Cliff. Lin Jun, Lin King Shan, dan Lin King Yu semua mengerutkan kening di tepi-tebing Clouds and. Saat itu tengah sore, tetapi jurang di bawah kaki mereka gelap gulita. Meskipun berada di alam jiwa surgawi, baik Lin King Shan maupun Lin King Yu tidak dapat melihat atau merasakan apapun di luar 300 meter ke dalam tabir. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah hawa dingin yang menempel di seluruh tubuh mereka. Alis Lin Jun tenggelam dalam. Energi jahat masih sangat lemah meskipun mereka telah menempuh jarak hampir 500 kilometer lebih dekat ke tempat asalnya, tetapi untuk beberapa alasan itu tidak membuatnya merasa aman sama sekali. Sebaliknya, ia memiliki firasat yang sangat buruk tentang semua ini. Tuan, apakah kita yakin bahwa energi jahat datang dari tempat ini? Mengapa saya tidak bisa mendeteksi apapun? Tanya Lin King Shan. Level energi iblis ini jauh lebih tinggi dari yang bisa kamu bayangkan. Tentu saja Anda tidak bisa merasakannya, jawab Lin Jun dengan nada rendah. Lin King Shan tiba-tiba berbalik untuk menatapnya dengan tak percaya. Dia adalah seorang praktisi mendalam cara surgawi dari alam dewa, dan dia bahkan seorang jenius di antara generasi muda dari alam bintang stelar. Bagaimana mungkin planet rendah ini dapat memiliki apapun yang jauh lebih besar daripada pesawat yang dimilikinya? Tentu saja, dia tidak berani mempercayai tuannya sendiri. Apa yang dikatakan tuannya adalah bahwa hal yang bersembunyi di bawah jurang ini, apakah itu orang iblis, roh iblis, atau binatang iblis, dapat dengan mudah menghancurkannya. Huff! Lin Jun berpunuk lembut sebelum melanjutkan, tetap saja, auranya sangat lemah meskipun levelnya. Sangat mungkin bahwa itu telah mengalami cedera yang mengerikan dan berada di kaki terakhirnya. Heh! Jika kita bisa membunuh benda ini atau menangkapnya hidup-hidup, maka pahala kita akan dua kali lebih besar. Petik 2. Ayo, mari kita turun dan lihat. Lin Jun melompat turun dan mulai jatuh dengan cepat ke Clouds and Abyss. Lin Qingyu dan Lin Qingshan bertukar pandang satu sama lain sebelum memaksa diri untuk mengikuti. Ketika mereka menjatuhkan Clouds and Abyss, dunia di depan mereka tiba-tiba menjadi sangat gelap. Ketika mereka melihat ke atas, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada sinar cahaya yang dapat menembus kerudung juga. Itu adalah adegan yang benar-benar melampaui segala sesuatu yang diketahui Lin Qingshan dan Lin Qingyu, dan fakta bahwa mereka tepat di tengah-tengah segalanya membuat jantung mereka berdetak kencang. Lin Jun tidak berubah pikiran meskipun fenomena yang tidak biasa namun, meskipun dia juga tidak bergerak dengan cepat. Gelap dan peluit angin di samping telinga mereka berlanjut sampai kedalaman beberapa ribu meter atau lebih. Akhirnya, Lin Qingshan dan Lin Qingyu merasakan sesuatu dan berkata pada saat yang sama, Energi Iblis Kegelapan. Pada saat inilah Lin Jun tiba-tiba berhenti. Dia juga melepaskan dua hembusan energi yang dalam dan menghentikan murid-muridnya mati di jalur mereka. Menguasai. Lin Jun tidak menjawab panggilan muridnya. Dia membeku seolah-olah beberapa energi tak terlihat telah membekukannya, dan satu-satunya bagian tubuh yang mampu bergerak adalah murid-muridnya yang berkontraksi dan rambut yang berdiri. Alasan dibalik reaksinya yang tidak biasa adalah karena dia merasakan penghalang isolasi yang aneh samar-samar di depan mereka. Di belakang penghalang itu adalah dunia yang kecil dan mandiri. Dia juga bisa merasakan bahwa dunia adalah tingkat yang sangat tinggi, dan bahwa energi iblis yang sangat lemah bocor darinya. Itu sama sekali bukan orang iblis di kaki terakhir mereka. Jika sedikit energi jahat ini sudah menakutkan ini, maka dunia gelap mengerikan yang duduk di bawah jurang hanya bisa jauh, jauh lebih buruk. Itu pada tingkat yang bahkan dia, seorang penatua dari kerajaan sekte kerajaan tidak berani membayangkan. Pergi, kita harus pergi sekarang. Dia berkata dengan nada rendah sebelum meraih kedua muridnya secara fisik dengan tangannya. Dia baru saja akan kembali ke permukaan ketika dia memaksakan dirinya untuk tenang dan bahkan menarik auranya sebaik mungkin. Akhirnya, dia membawa kedua muridnya kembali ke permukaan dengan sangat, sangat lambat. Dia tidak mau mengambil risiko mengganggu dunia gelap di bawah mereka jika memungkinkan. Nada menakutkan Lin Jun menyebabkan kedua muridnya segera tutup mulut. Mereka juga menarik aura mereka seperti tuan mereka. Angin mulai bersiul sekali lagi, dan setelah pendakian yang panjang, kegelapan akhirnya terbuka untuk mengungkapkan cahaya. Setelah memperlakukan kegelapan mutlak, cahayanya terlalu banyak bagi Lin King Shan dan Lin King Yu. Mereka memejamkan mata, membukanya, dan memperhatikan bahwa mereka berdiri di Clouds and Cliffs sekali lagi. Kedua murid baru saja akan mengatakan sesuatu ketika mereka menyadari bahwa tuan mereka, Lin Jun benar-benar basah oleh keringat dingin pada saat yang sama. Tuan, Lin King Yu bertanya, Mungkinkah orang jahat itu adalah seseorang yang bahkan Anda tidak bisa kalahkan? Heh, hehehe, Lin Jun bahkan berkeringat, tapi dia juga tertawa pelan sebelum dia berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia berkata perlahan, surga itu sendiri harus menjaga kita. Hehehe, hahaha. Tiba-tiba tawanya membuat murid-muridnya saling bertukar pandang dengan bingung. Kemudian, Lin Jun mengungkapkan kebenaran dengan semangat yang nyaris tidak tertekan, tidak ada orang jahat di sana. Oh tidak, itu adalah domain setan gelap yang tersembunyi. Gelap, wilayah iblis. Tiga kata itu menahan beban yang cukup untuk mengejutkan siapapun. Dunia kecil kegelapan ini memiliki energi tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan mungkin sama dengan dunia bintang yang lebih rendah, atau bahkan dunia bintang tengah di wilayah Divin Utara. Tidak, mengingat betapa luar biasanya energi yang bocor dari dunia itu, mungkin bahkan lebih tinggi dari itu. Petik 2. Kegembiraan Lin Jun tumbuh semakin banyak bicara, siapa yang tahu bahwa planet realem yang lebih rendah akan menyembunyikan domain iblis independen. Faktanya, domain iblis ini saja mungkin lebih besar dari seluruh planet ini. Petik 2. Ini, kejutan kedua muridnya tumbuh dengan setiap kata. Dunia kegelapan yang independen yang sebanding dengan dunia bintang yang lebih rendah, atau bahkan dunia bintang tengah di wilayah Surgawi Utara. Bagaimana itu mungkin? Domain iblis independen ini mungkin sudah ada sejak lama. Mungkin ras dari wilayah Divin Utara bermigrasi secara rahasia, atau mungkin itu adalah pangkalan, wilayah Divin Utara telah dibentuk untuk menguji wilayah Divin Timur. Jurang hitam pekat ini sendiri adalah pintu masuk ke wilayah setan, dan penghalang isolasi telah ditempatkan di sekitarnya untuk menjaga agar energi jahat tidak bocor. Mungkin alasan mengapa binatang buas yang besar di benua ini merajalela adalah karena penghalang telah semakin lemah pada akhir-akhir ini, menyebabkan beberapa energi jahat bocor keluar dari perbatasannya. Petik 2. Pada titik ini, kejutan Lin King Shan dan Lin King Yu sedang digantikan oleh kegembiraan yang tumbuh. Jelas, penemuan orang iblis dan penemuan wilayah iblis tersembunyi ada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Yang pertama adalah prestasi, tetapi yang kedua adalah manfaat sebesar surga itu sendiri. Bagi penghuni daerah Surgawi Timur, Barat, dan Selatan, energi yang dalam kegelapan adalah energi jahat yang seharusnya tidak ada di dunia. Pembunuhan adalah satu-satunya cara untuk berurusan dengan energi kegelapan yang mendalam. Itulah sebabnya wilayah Surgawi Utara adalah tempat khusus di antara keempat wilayah Surgawi. Tidak hanya dijauhi oleh tiga wilayah Surgawi sepenuhnya, itu bahkan disebut, domain setan. Wilayah Divin Utara telah menyusut sedikit demi sedikit karena energi kegelapan di Primal Chaos semakin tipis. Hanya masalah waktu sebelum binasa dengan sendirinya. Tiga tahun yang lalu selama pertempuran Dewa Konferens, Wei Hen tiba-tiba menggunakan energi mendalam kegelapan di tahap Dewa Konferens dan membawa Li Jianming bersamanya. Tidak hanya dia telah mempermalukan realem surga abadi Dewa Alam secara mendalam, dia juga memicu kemarahan setiap praktisi yang mendalam di wilayah Surgawi Timur juga. Pada saat itu, perintah untuk memusnahkan semua orang iblis di wilayah Surgawi Timur telah dikirim menggunakan suara surga abadi segera. Jika mereka memberitahu para penegas surga abadi tentang keberadaan wilayah iblis ini, mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana alam surga abadi Dewa akan memberi hadiah kepada mereka. Tuan, haruskah kita memanggil kembali Suster Junior King Rou segera? Tanya Lin King Shan. Tidak perlu terburu-buru, Lin Jun mengelus jenggot pendeknya dengan kilatan tajam di belakang matanya, kita semua di planet yang sama, dan dia di benua lain sekarang. Siapa tahu, dia mungkin punya temuan sendiri. Bagaimanapun, kita harus mencari melalui benua ini dengan amas sebelum dia kembali. Hehehe, mulai sekarang, semua nasib kita tidak akan pernah sama. Petik 2. Revisi. P.S. Dewa Kaisar, adalah gelar raja dari kerajaan raja, bukan kerajaan independen dengan cara yang mendalam. Semua kaisar dewa berada di puncak alam master surgawi, di fin master realm level 10. Alam dewa sejati kuno, alam kepunahan surgawi, setengah dewa, dewa sejati dewa ciptaan, dewa leluhur. Bab 1384 banding 1384. Selatan dari benua langit yang mendalam, laut selatan yang mendalam. Angin laut sepoi-sepoi dan lembut pada hari ini dan sebuah perahu kecil melayang di atas angin di sepanjang permukaan lautan yang tak terbatas ini. Di atas perahu kecil ini, Yunce dan Yun Wuxin masing-masing memegang pancing panjang di tangan mereka karena mereka mempertahankan postur yang hampir persis sama. Dua pancing yang telah dilemparkan ke laut sekarang menarik dua garis sejajar di sepanjang permukaan air. Mengingat kekuatan mendalam Yun Wuxin, jika dia benar-benar ingin menangkap beberapa ikan, dia hanya perlu menembakkan beberapa energi yang dalam dan dia akan meledakkan puluhan ribu ikan keluar dari air setiap menit. Namun, kegembiraan dan kepuasan yang datang dari dengan tenang menunggu seekor ikan untuk dipancing di telepon Anda tidak bisa diganti. Pada saat yang sama, itu bisa dikatakan sebagai bentuk pelatihan bagi pikiran seseorang. Di langit yang jauh di atas, Feng Sianer berdiri berjaga jauh dari keduanya. Selanjutnya, Feng Suir, yang berdiri di sisinya, juga menjaga mereka. Jika seseorang bertanya spesies mana yang paling padat di seluruh bintang kutub biru, tidak diragukan lagi itu adalah spesies yang hidup di laut. Lagipula, 99 persen bintang kutub biru terdiri dari air dan orang bisa mengatakan bahwa jarak antara tiga benua sangat jauh di lautan luas. Tetapi lautan yang sangat besar juga berarti bahwa akan ada anggota spesies laut yang sangat besar dan di antara mereka akan ada beberapa makhluk laut yang begitu kuat sehingga bahkan Feng Sianer pun akan kesulitan berurusan dengan mereka. Meskipun binatang laut yang kuat ini biasanya terletak jauh di dalam lautan dan kesempatan untuk bertemu salah satu dari mereka sangat redup, Feng Suir pasti tidak akan membiarkan kemungkinan bahaya sekecil apapun tetap ada. Yun Che duduk tegak, matanya agak tertutup. Jika bukan karena pancingnya melengkung di udara, siapapun pasti mengira dia sudah tertidur. Di sampingnya, Yun Wuxin diam-diam menyelinap beberapa meliriknya. Setelah itu, dia mengedipkan matanya. Segera, sepetak laut di depannya mulai samar-samar bergerak ketika riak abnormal muncul di permukaannya. Tidak curang, Yun Che tiba-tiba berkata. Yun Wuxin buru-buru menarik utas energi mendalam yang telah dia lepas dengan saksama saat dia menjulurkan lidah. Dia bergumam pelan, Benarkah ayah? Anda selalu kebawelan dengan anak kecil. Petik 2 Ini adalah sesuatu yang kamu katakan sendiri. Anda ingin kompetisi yang adil, kata Yun Che dengan ekspresi serius di wajahnya. Tapi, kata Yun Wuxin dengan suara tidak puas, mengapa ikan menggigitmu? Saya sudah duduk di sini selama satu jam penuh tetapi saya belum menangkap seekor ikan pun. Petik 2 Hem-hem, bibir Yun Che menyeringai, tentu saja ada trik untuk itu. Petik 2 Trik apa? Yun Wuxin meletakkan pancingnya dan mengguncang lengan ayahnya. Ajari aku, ajari aku. Cepat dan ajari aku. Petik 2 Aku tidak akan mengajarimu, kata Yun Che sambil memiringkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang harus kamu sadari sendiri. Tuanmu pasti mengatakan ini kepadamu sebelumnya. Memancing juga merupakan bentuk penanaman mental. Jadi satu-satunya cara bagi Anda untuk mempelajari sesuatu dan mendapat manfaat darinya adalah dengan mengandalkan pemahaman Anda sendiri. Petik 2 Tapi itu sudah begitu lama dan aku masih belum bisa memikirkan apapun. Bagaimana dengan ayah ini? Dapatkah kamu memberi saya sedikit petunjuk? Hanya yang kecil. Yun Wuxin memohon dengan cemas. Tidak bisa. Pelit. Yun Wuxin cemberut. Jika ayah tidak memberitahuku, aku akan. Aku akan memberitahu ibu bahwa kamu main mata dengan bibi. Petik 2 Lengan Yun Che gemetar dan dia hampir menjatuhkan pancingnya ke laut. Dia dengan cemas berkata, Ah apa? Apa maksudmu menggoda bibimu? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak berbicara omong kosong. Yun Wuxin cemberut tumbuh lebih dalam. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Terlebih lagi, aku seringkali menangkapmu dalam aksinya. Itu tidak hanya dengan bibi, itu juga dengan bibi Heng Shui, bibi Hanyu, dan... Tunggu, 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 tunggu. Yun Che menghentikannya dari berbicara dengan panik. Tetapi setelah itu, raut wajahnya berubah dan dia berbicara dengan nada yang benar-benar tepat dan serius. Sinir, Anda harus ingat bahwa apa yang Anda pikir Anda lihat mungkin tidak selalu menjadi apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah Anda lupa bahwa ayah Anda dulu adalah Asgard Master of Frozen Cloud Asgard? Saya masih bisa dianggap sebagai Grand Asgard Master. Meskipun saya tidak lagi memiliki kekuatan yang mendalam, pemahaman saya tentang cara yang mendalam masih jauh lebih kuat daripada mereka. Jadi ketika saya memberi mereka petunjuk, pasti akan ada kontak tubuh antara saya dan orang yang saya pandu. Dan begitulah adanya. Petik 2. Oh, Yun Wuxin menyeret balasannya, ekspresi tidak yakin di wajahnya. Ada beberapa kali guru dan saya menyaksikan adegan itu bersama. Guru berkata bahwa ayah selalu menjadi orang seperti ini, jadi tidak perlu terkejut sama sekali. Huff, guru tidak akan berbohong kepada saya. Petik 2. Gelombang. Akeong tanda pagar persen, sudut mulut Yun Che melengkung. Mengapa Suir memberi tahu segalanya kepada Sinir? Oh, lebih baik Anda percaya bahwa saya akan memukul Anda malam ini. Huff, tidak memiliki kekuatan yang dalam benar-benar merepotkan. Dia bahkan tidak bisa melihat bahwa seseorang memata-matai dia saat dia melakukan hal-hal nakal. VTTT. Di kejauhan, Feng Suir menutupi bibirnya saat dia terkikik. Feng Sianer memalingkan kepalanya ke arah Feng Suir, matanya dipenuhi dengan kecurigaan. Pada jarak ini, Feng Suir secara alami bisa mendengar setiap kata dengan sangat jelas, tapi dia tidak bisa. Oh, Sinir itu, Feng Suir menggelengkan kepalanya, tertawa pelan ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan dihukum oleh kakak Yun lagi. Petik 2. Eh, kecurigaan Feng Sianer tumbuh lebih dalam, hukuman. Ah, Feng Sianer menangis lembut sebelum dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak ada, tidak ada apa-apa. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Petik 2. Wajahnya sudah memerah bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Adegan yang benar-benar luar biasa dan indah yang tanpa disadari telah muncul di depan Feng Sianer menyebabkannya menjadi linglung untuk waktu yang lama. Ayah? Guru sangat kuat, bahkan dia sangat kuat sehingga semua orang mengatakan bahwa guru adalah orang paling kuat di seluruh dunia dan setiap kali seseorang melihat guru, mereka akan sangat menghormati. Jadi mengapa dia begitu patuh pada ayah? Sepertinya guru tidak akan keberatan dengan apapun yang dikatakan ayah. Petik 2. Ketika Feng Sianer yang jauh mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Itu tak perlu dikatakan. Tentu saja itu karena pesona ayahmu sangat kuat. Petik 2. Petik 2. Kamu sangat narsis. Petik 2. Batuk-batuk. Siapa yang mengajarimu kata itu? Tentu saja itu bu. Petik 2. Petik 2. Ayah? Antara ibu dan tuan, menurutmu siapa yang lebih cantik? Sangat jelas bahwa ini adalah pertanyaan CATCH22 di mana jawabannya akan salah, tidak peduli bagaimana Anda menjawabnya. Tapi bagaimana bisa Yun Che yang pandai jatuh pada trik ini? Sebagai gantinya, dia menjawab pertanyaan itu ke arah Siener dengan suara riang, lalu siapa yang merasa Siener lebih cantik? Tentu saja itu tuan, jawab Yun Wuxin tanpa sedikitpun keraguan. Eh, apakah kamu tidak takut ibumu akan bahagia jika dia mendengar ini? Tanya Yun Che dengan suara khawatir dan cemas. Tentu saja tidak, karena ibu tidak bisa mendengarku sekarang. Tetapi guru dapat mendengarkan saya dengan baik. Hihi. Petik 2. Garis bawah wajah mata berkedip. Bibir Feng Shui melengkung menjadi senyum sekali lagi, memukau Feng Sianer dengan kecantikannya sekali lagi. Tapi segera, dia tiba-tiba melihat ekspresi Feng Shui berubah kaku ketika tatapannya tiba-tiba berputar dan melihat ke arah Tenggara. Arah. Feng Sianer juga secara tidak sadar mengikuti tatapannya. Namun, dia hanya melihat permukaan laut biru gelap yang membentang sampai ke Cakrawala. Ekspresi Feng Shui bukan satu-satunya hal yang telah berubah. Dalam hampir satu kedipan mata, sorot mata dan auranya telah berubah secara drastis juga. Feng Sianer buru-buru bertanya, Dewi Sis, ada apa? Feng Shui tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya meraihnya dan dengan kilatan cahaya, mereka berdua sudah tiba di udara di atas perahu kecil. Ah, tuan, Yun Wuxin melirik ke atas tetapi ketika dia menyapa tuannya, dia dikejutkan oleh ekspresi wajah Feng Shui. Pergi, kita harus pergi dengan cepat. Saat dia mengatakan kata-kata itu, dia dengan cepat melepaskan energi yang mendalam dan menggunakannya untuk menutupi Yun Che dan Yun Wuxin. Apa yang terjadi? Tanya Yun Che dengan suara dalam. Reaksi Feng Shui menyebabkannya tiba-tiba memiliki firasat bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dia sudah memiliki kekuatan yang datang dengan memasuki jalan surgawi, jadi tidak ada apapun di dunia ini yang seharusnya dapat menyebabkan dia untuk membuat semacam ekspresi. Dengan, ledakan, perahu kecil itu meledak. Saat Feng Shui dengan cemas menggunakan kekuatannya yang dalam, dia sudah membawa mereka bertiga dan dengan cepat melarikan diri, ada aura kuat yang tidak normal mendekati kita. Oh tidak. Ekspresi Feng Shui berubah lagi. Pihak lain sepertinya tidak memperhatikannya di awal tetapi setelah melepaskan energi yang mendalam, dia langsung merasakan aura, aura yang jauh lebih kuat dan lebih tirani daripada aura apapun. Dia pernah merasakan, dengan kuat mengunci padanya. Kecepatan mendekati mereka juga tiba-tiba tumbuh lebih cepat. Meninggal dunia. Ruang yang ada di alam bintang rendah terlalu rendah dan lemah sehingga orang yang memiliki kekuatan surgawi yang mendalam dapat dengan mudah melompat melewatinya. Saat ruang beriak di depan mereka, sesosok muncul dari udara tipis, seolah-olah dia langsung berteleportasi ke lokasi mereka. Seorang wanita cantik dengan sosok lincah dan lisome telah muncul di depan mereka. Karena kepercayaannya pada penampilan dan sosoknya sendiri, ia mengenakan pakaian yang sangat disengaja dan terbuka. Kata-kata, kecantikan glamor, sangat cocok untuknya. Kemanapun dia pergi, dia akan segera menarik perhatian banyak pria. Tetapi sangat jelas bahwa dia telah menemukan titik rujukan yang salah hari ini. Hanya beberapa saat yang lalu dia benar-benar merasakan aura surgawi pada bidang rendah ini di alam rendah. Dalam keterkejutan dan keheranannya, dia dengan cepat bergegas menuju aura ini, berusaha menyelidiki apa itu, baik matanya dan auranya segera mengunci targetnya. Tapi saat pertama dia melihat fitur Feng Suir dengan jelas, matanya melebar untuk beberapa napas. Sebagai seorang wanita yang selalu bangga dengan penampilannya sendiri, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasa lebih rendah sehingga dia merasa malu untuk menunjukkan wajahnya. Selain itu, pakaiannya yang dengan sengaja memamerkan sosoknya sekarang tidak diragukan lagi menambah rasa malu. Di bawah perintah tuannya, gadis ini datang untuk menyelidiki salah satu benua lain di planet kecil ini, ini adalah Lin King Rou yang ditugaskan untuk menyelidiki benua langit yang mendalam. Ekspresi Feng Sui tenang, tetapi seluruh tubuhnya luka lebih erat daripada pegas. Sejak kekuatannya yang mendalam telah melangkah ke jalan surgawi, dia tidak lagi merasakan apapun yang bisa disebut perasaan menindas. Pada saat ini, bagaimanapun, dia bisa merasakan aura penindasan yang sangat jelas terpancar dari tubuh wanita ini. Perasaan ini tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa kekuatan wanita ini di atas kekuatannya sendiri. Meskipun Yun Che tidak lagi memiliki indera surgawi, reaksi Feng Sui telah memberitahunya segalanya. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Seseorang dari alam dewa. Tapi mengapa seseorang dari alam dewa ada di sini? Dibandingkan dengan alam dewa, aura alam rendah lebih tipis dan lebih rendah dan tidak membantu kultivasi seseorang sedikitpun. Selain itu, aura yang terlalu berlumpur dan kerubahkan akan memperpendek umur seseorang hingga tingkat tertentu. Akibatnya, praktisi yang mendalam dari alam dewa tidak akan pernah berkenan datang ke alam rendah kecuali mereka memiliki alasan khusus. Namun, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan Feng Sui membuat reaksi seperti itu adalah kekuatan luar biasa surgawi. Kaka, kata Feng Sui dengan senyum kecil di wajahnya, suaranya lembut dan lembut, kemana Anda ingin pergi? Untuk dapat saling bertemu di Laut Biru ini juga merupakan semacam takdir yang indah. Jika kami dapat membantu Anda dengan cara apapun, tolong jangan berdiri pada upacara. Petik 2 Jika Feng Sui sendirian, dia tidak akan takut. Namun, saat ini Yun Che, Yun Wuxin, dan Feng Sianer ada di sisinya. Energinya yang dalam diam-diam melindungi ketiganya, tetapi dia tidak berani melakukan gerakan tiba-tiba. Dia hanya bisa menjaga senyum kecilnya terpampang di wajahnya sambil berdoa agar pihak lain tidak memiliki niat jahat. Mungkin, Lin Qingrou awalnya tidak memiliki niat jahat. Namun, kapan seorang wanita paling menyeramkan? Itu tidak ketika dia menghadapi musuh bebuyutannya, tidak. Sebaliknya, saat itulah api kecemburuan mengamuk di dalam hatinya. Ini terutama benar karena dia telah bertemu dengan seorang gadis yang penampilannya telah membuatnya merasa sangat rendah sehingga dia benar-benar merasakan rasa malu di alam rendah yang lebih rendah dan lebih rendah sehingga dia memandang rendah dan membenci. Jika ini adalah realam dewa, maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah hidup dengan kecemburuan itu. Tetapi di alam yang lebih rendah, kecemburuan semacam ini dapat dengan cepat dibuang dan dilepaskan dengan berbagai cara. Dia tersenyum ketika dia berbicara dengan suara yang tidak tergesa-gesa dan lemah, siapa yang mengira bahwa saya benar-benar akan bertemu seseorang yang telah memasuki jalan surgawi di alam kecil yang lebih rendah ini. Ini benar-benar peristiwa langka. Selanjutnya. Dia menggunakan tatapan yang diam-diam terbakar dengan api kecemburuan untuk mengukur Feng Suir saat dia berbicara dengan mata menyipit, adik perempuan ini sangat cantik. Jika tuanku melihatmu, dia pasti akan sangat menyukaimu. Petik 2. Alis Feng Sui tenggelam sedikit tetapi senyum di wajahnya tidak goyah, kakak pasti bercanda. Jika kita berbicara tentang siapa yang lebih cantik, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan kakak? Petik 2. Kata-kata gadis itu menyebabkan hati Yun Che tenggelam dengan berat, kata-kata, alam kecil yang lebih rendah, tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia berasal dari alam dewa. Selain itu, dia juga menyebutkan, Tuhan, mungkinkah dia tidak datang sendiri? Ayah? Siapa dia? Apakah dia orang jahat? Yun Wuxin bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan suasana saat ini sehingga dia membisikkan pertanyaan itu dengan suara yang sangat lembut. Tepat saat Yun Che hendak menjawab, dia tiba-tiba merasakan gadis itu mengalihkan pandangannya ke arahnya. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepalanya dan dia dengan cepat mencoba mengalihkan wajahnya ke samping. Namun, sudah terlambat. Tatapan Lin King Rou menyapu wajahnya. Setelah itu, matanya tersentak terbuka ketika tangisan kaget terbang dari bibirnya, Yun Che. Bab 1385 banding 1385. Di alam dewa, siapa yang tidak tahu nama, Yun Che. Selama konvensi dewa yang mendalam, penampilan Yun Che telah membakar kenangan seluruh wilayah surgawi timur melalui proyeksi surga abadi. Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda wilayah divin timur. Majikannya berasal dari dunia bintang tengah dan sebagai hasilnya, ia telah menjadi pahlawan di hati semua praktisi yang mendalam di dunia bintang menengah dan bawah. Itu bukan hanya masalah dia mencapai tempat pertama dalam pertempuran dewa yang disetujui oleh konvensi mendalam. Tidak ada satu orang pun di wilayah surgawi timur yang tidak tahu bahwa kaisar dewa surga abadi dan dewa surga dewa Brahma telah memperebutkan soal menganggapnya sebagai murid langsung. Mereka juga tahu bahwa Dewi Raja Brahma ingin menurunkan dirinya untuk menikah dengannya, dan bahkan penguasa tertinggi Primal Chaus sendiri, Raja Naga, telah mengumumkan di depan semua orang bahwa ia ingin membawanya sebagai anak asuh. Sebagai seseorang yang lahir di Stellar Sun Realm, bintang realm yang lebih rendah, bagaimana mungkin Lin King Rou tidak tahu siapa Yun Che. Namun, Yun Che adalah bintang yang bersinar tinggi yang bahkan kerajaan telah bertengkar, jadi dia secara alami hanya bisa mengaguminya dari jauh. Dia tidak pernah berani berharap bahwa dia bisa bertemu dengannya. Tapi hari ini, di planet di alam bawah ini, dia benar-benar melihat. Seseorang yang terlihat sangat mirip dengannya. Ucapannya tentang nama itu mengejutkan Feng Suir dan yang lainnya. Yun Wuxin bertanya dengan heran, Ayah, apakah dia mengenalmu? Hehehe, setelah dia tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget itu, Lin King Rou mulai tertawa sebagai gantinya, betapa lucu. Itu terlalu lucu, memikirkan bahwa sebenarnya ada orang yang serupa di dunia ini. Petik 2. Yun Che tidak memiliki kekuatan yang mendalam, tetapi dengan sulinger di sisinya, tubuh dan kesehatannya telah diurus dengan baik dan penampilan luarnya hampir dipulihkan dengan sempurna. Jika ada orang dari realm dewa melihatnya sekarang, nama, Yun Che, akan segera terbang dari bibir mereka karena terkejut dan takjub. Tapi ini hanya akan berlangsung untuk instan pertama, dan mereka akan dengan cepat menyadari bahwa ini hanya seseorang yang tampak sangat mirip dengannya dan bahwa orang ini pasti bukan Yun Che yang mereka kenal. Ini karena yang terakhir adalah anak dewa nomor satu di alam dewa, seseorang yang membuat semua orang di alam dewa kagum. Namun pria di depan mereka adalah seekor anak ayam kecil yang hidup di alam bawah, yang bahkan tidak memiliki sedikitpun aura mendalam. Selain itu, di mata alam dewa, Yun Che sudah lama meninggal dalam bencana bayi jahat yang telah melanda alam dewa bintang. Ah, sayang sekali, desah Lin King Rou dengan lesu. Untuk dimahkotai dengan wajah yang dipuja oleh semua wanita di alam dewa, belum juga menjadi bagian sampah yang lengkap pada saat yang sama. Keberadaan seseorang seperti Anda praktis merupakan penghinaan bagi dewa anak Yun. Saya pikir lebih baik jika Anda menghilang saja. Petik 2 Suaranya liri dan genit, dan terdengar aneh dan sedih. Tetapi begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba menyerang ketika seberkas api tiba-tiba meledak dari jarinya yang terangkat. Meskipun kekuatan yang mendalam Feng Suir sudah memasuki jalan surgawi, pengalaman tempur praktisnya terlalu kurang dibandingkan dengan Yun Che. Akibatnya, pikiran bahwa gadis ini yang tidak memiliki kontak sebelumnya atau permusuhan dengan mereka, seorang gadis yang mereka temui untuk pertama kalinya, akan tiba-tiba menyerang mereka ketika berbicara tidak pernah terlintas dalam benaknya. Dalam keterkejutannya yang hebat, energi mendalam Feng Suir langsung melonjak ke depan karena dengan cepat membentuk penghalang pelindung. Saat ledakan teredam terdengar di udara, wilayah laut di bawah mereka segera terbalik saat kekuatan Lin King Rou dengan kuat didorong ke samping. Namun, di belakangnya, Feng Sianer, Yun Wuxin, dan Yun Che terlalu dekat dengannya, terlalu dekat ke tempat di mana kekuatan dua orang telah berselisih. Feng Suir telah memblokir kekuatan Lin King Rou, tapi dia tidak bisa sepenuhnya menekan gelombang kejut yang menyebar di udara. Ahahaha. Selama sebelas tahun pertama hidupnya, Yun Wuxin tumbuh dalam pengasingan bersama dengan Chuyue Chan. Setelah dia menemukan ayahnya, semua orang di sekitarnya telah saling memanjat satu sama lain untuk memanjakannya ke langit yang tinggi, jadi dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Dia menjerit kaget, tetapi insting pertamanya adalah tidak melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, dalam tindakan yang sepenuhnya tidak disadari, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi ayahnya. Feng Sianer telah bergerak dengan kecepatan lebih cepat saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi Yun Che. Gelombang kejut spasial yang disebabkan oleh tabrakan energi yang mendalam bahkan tidak bisa dianggap sebagai gempa susulan. Feng Sianer dan Yun Wuxin, yang masing-masing memiliki kekuatan tahta dan tuan yang berperingkat rendah, tidak terluka sama sekali. Namun, untuk Yun Che yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, ini adalah bencana yang tidak bisa ia tahan sama sekali. Tubuh Yun Che menyerupai selembar kaca yang baru saja mengalami pukulan berat. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung muncul di tubuhnya dan dia pingsan mati sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan tangisan kesengsaraan. Orang tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Jika bukan karena kekuatan Feng Sianer dan Yun Wuxin yang melindungi tubuhnya, dia pasti sudah terkoyak menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya. Ayah! Noda darah merah terang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Yun Che dan darah memenuhi mata Yun Wuxin. Dia mengeluarkan teriakan mengerikan saat dia menekan tangannya ke tubuhnya, dengan panik mencoba untuk membendung darah yang mengalir deras dari tubuhnya sementara juga mencoba untuk menutup semua retakan di tubuhnya. Dia merasakan dunia berputar, seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk, seolah seluruh dunianya runtuh. Feng Suir berbalik, Min Phoenix-nya langsung berubah menjadi putih mengerikan. Api di tubuhnya terbakar ketika dia berteriak dengan suara yang sedikit gemetar, cepat dan pergi. Cepat dan bawa dia kelinger. Cepat dan pergi. Seluruh tubuhnya telah pecah dan lukanya tidak hanya di permukaan, bahkan organ internalnya telah terpengaruh. Untuk orang biasa, ini pada dasarnya adalah hukuman mati. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Mereka berdua, ayah dan anak perempuannya, dengan gembira menikmati waktu mereka bersama dan semuanya sempurna. Namun mimpi buruk yang mengerikan, mimpi buruk yang terjadi tanpa alasan sama sekali, telah turun ke atas kepala mereka tanpa peringatan sama sekali. Oh, Alice Lin Kingrou berkedut, seolah-olah dia sangat terkejut bahwa Feng Suir mampu memblokir kekuatannya. Tangan Yun Wuxin diwarnai dengan darah yang terbang keluar dari tubuh Yun Che dan kehidupan Yun Che menyelinap pergi dengan kecepatan yang menakutkan. Reaksi Feng Sianer tidak jauh lebih kuat dari Yun Wuxin dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Karena alarm dan ketakutannya yang hebat, dia hampir tidak bisa mengedarkan energi yang dalam. Mata menggigilnya membuat kontak dengan wajah pucat dan tanpa darah Yun Che. Saat ini, kata-kata yang Phoenix Spirit katakan padanya hari itu tiba-tiba terdengar di lautan jiwanya. Seolah-olah nyala harapan telah dinyalakan dalam kegelapan yang meliputi segalanya. Seluruh tubuhnya bergetar dan bahkan ketika dia panik, dia mengeluarkan bulu ekor merah secepat yang dia bisa. Saat bulu ekor itu muncul, Feng Suir merasakan jiwanya bereaksi keras terhadapnya. Kepalanya dicambuk seperti kilat dan dia menatap bulu ekor itu. Bulu ekor merah-merah yang menyerupai sekelompok api yang terbakar melepaskan aura roh surgawi yang sangat padat. Itu, tanpa sadar dia bertanya. Namun, Feng Sianer tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan. Saat api di atas bulu ekor dinyalakan, cahaya api yang dilepaskan dari api itu menelannya, Yun Che dan Yun Wuxin. Dan pada saat berikutnya, mereka bertiga menghilang ke udara tipis. Yang tersisa hanyalah bulu ekor yang dengan cepat terbakar dan tersebar di dalam api. Men, sebuah dimensi melarikan diri, mata Lin King Rou menyipit, tapi dia tidak bisa diganggu untuk mengejar mereka. Matanya terus-menerus menyapu Feng Suir saat api kecemburuan di hatinya terbakar semakin panas. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dan meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan bulu ekor di tangan Feng Sianer, Feng Suir merasa agak lega sekarang setelah mereka pergi. Setelah itu, nyala api yang membakar tubuhnya dengan cepat melonjak seiring dengan kemarahan di dalam hatinya, kamu dan aku. Tidak saling mengenal dan tidak memiliki permusuhan satu sama lain. Jadi kenapa kamu harus melakukan pukulan kejam seperti itu? Petik 2 Jika Feng Suir pergi ke alam dewa seperti Yun Che, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Apakah orang-orang dari alam dewa pernah membutuhkan alasan untuk membunuh orang-orang dari alam yang lebih rendah? Mereka tidak membutuhkannya. Mereka tidak membutuhkannya sama sekali. Itu mirip dengan orang normal yang memutuskan apakah akan membasmi beberapa semut di pinggir jalan sampai mati atau tidak. Orang itu tidak perlu alasan, mereka hanya perlu dalam mood. Atau mungkin mereka hanya menginjak mereka secara tidak sengaja. Yun Che tidak tahu seperti apa di daerah surgawi lainnya, tetapi di wilayah surgawi timur, ada larangan yang ditetapkan oleh alam dewa surga abadi. Larangan ini menyatakan bahwa orang-orang dari alam dewa tidak diizinkan untuk membunuh orang-orang dari alam rendah tanpa alasan yang jelas. Tapi Yun Che sangat menyadari bahwa larangan ini pada dasarnya tidak berarti apa-apa, dan itu bukan karena semua bintang ini tidak memuja alam dewa surga abadi. Sebaliknya, itu karena para penilai surga abadi bahkan tidak bisa mengatur hukum di wilayah surgawi timur, jadi di mana mereka dapat menemukan waktu untuk merasa terganggu dengan alam yang lebih rendah. Selain itu, alam rendah yang telah menderita penindasan dan pembantaian tidak bisa mengeluh ke alam surga-surga abadi. Mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan alam surga-surga abadi. Selain itu, Lin King Rou memiliki alasan untuk serangannya yang tiba-tiba. Alasannya adalah bahwa Yun Che terlalu mirip dengan Yun Che. Yun Che tidak hanya anak dewa nomor satu dari generasi mereka di wilayah surgawi timur, ia juga pahlawan dan kebanggaan semua praktisi mendalam dari dunia bintang menengah ke bawah. Jadi, Lin King Rou secara alami dipenuhi dengan adorasi untuknya. Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun dia berada di antara krim tanaman dalam generasinya sendiri di Stellar Sun Realm, ketika dibandingkan dengan Yun Che, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengjilat kakinya. Bahkan tuannya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya, apalagi dirinya sendiri. Namun cacat dari alam bawah benar-benar tampak persis seperti dia. Seperti apa yang dia katakan sebelumnya, itu praktis merupakan penghinaan terhadap Gad Chil Yun, jadi dia hanya mengulurkan tangan untuk menghabisi penghinaan ini. Jika Yun Che tahu alasan usahanya yang tiba-tiba untuk hidupnya, dia tidak akan tahu bagaimana rasanya. Hehehe, Lin King Rou mengeluarkan suara tawa centil. Faktanya, dia tertawa sangat keras sehingga pantat dannya bergetar. Adik perempuan, kamu masih belum mencapai tingkat di mana kamu dapat memiliki pendapat tentang siapa yang aku pilih untuk bunuh. Ngomong-ngomong, mereka semua telah melarikan diri, jadi mengapa kamu tidak? Mungkinkah kamu ingin bersilang pedang denganku? Petik 2 Petik 2 titik Feng Suir dengan erat mengepalkan tangannya saat api di matanya yang indah perlahan-lahan semakin dalam. Dia tidak tahu siapa wanita di depannya, dari mana dia berasal, atau mengapa dia datang ke tempat ini. Tapi serangannya barusan telah langsung menjerumuskan Yun Che ke dalam jurang kematian. Selain kemarahan yang saat ini memenuhi seluruh tubuhnya, dia juga merasakan teror karena tidak tahu apakah Yun Che sudah mati atau masih hidup. Jadi bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Lin King Rou akhirnya mulai mengukur Feng Suir dengan matanya. Bahkan ketika dia dalam keadaan sangat marah, dia masih cukup cantik untuk mempesona. Dia berbicara dengan suara lambat dan lemah, kamu sangat cantik. Jika saya menawarkan Anda kepada guru, dia pasti akan sangat bahagia. Dia bahkan mungkin memberi saya banyak hadiah. Tapi setelah itu, aku mungkin akan jatuh cinta. Ah, ini benar-benar sebuah teka-teki. Petik 2. Aku tidak peduli siapa kamu, Feng Suir berkata dengan suara dingin. Kamu berani menyakitinya. Jadi kamu harus mati hari ini. B-Z-Z-Z-Z-N Api merah phoenix merah berayun keras seperti gunung berapi yang akan meledak sebagai kemarahan dan niat membunuh yang Lin King Rou tidak pernah rasakan dalam hidupnya terkunci padanya. Jika Tuan Lin King Rou, Lin Jun, ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa itu adalah api phoenix. Sangat disayangkan bahwa Lin King Rou tidak hanya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dangkal, dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan pesawat alam Dewa Api. Ketika dia melihat api yang meledak di tubuh Feng Suir, meskipun dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menolak perasaan yang seharusnya tidak ada di tempat pertama. Alih-alih, sudut bibirnya melengkung menjadi senyum menghinai yang tak tertandingi. Oh, Anda sedang bermain dengan api di depan saya. Dia berkata dengan suara ceria, saya hanya tidak tahu apakah ini api yang menyedihkan dan rendah yang Anda miliki akan sangat menyedihkan sehingga mereka bahkan tidak bisa menyala di depan api surgawi dari realam dewa. Petik 2. Kekuatan mendalam Feng Suir berada di tingkat ketiga dari alam asal surgawi sedangkan kekuatan mendalam Lin Qingrou berada di tingkat kelima dari alam asal surgawi. Tapi di mata Lin Qingrou, Feng Suir tidak hanya lebih lemah darinya dengan dua tingkat. Setelah semua, dia telah mengembangkan cara surgawinya di alam dewa sementara wanita di depannya telah mengembangkan cara surgawinya di alam yang lebih rendah. Meskipun jarang dan luar biasa bagi seseorang untuk dapat mencapai cara surgawi sedemikian rupa dunia yang rendah dan keruh, bagaimana bisa tempat ini bahkan dibandingkan dengan realam dewa agung dan mulia mereka. Itu tidak hanya dalam hal kekuatan surgawi mereka. Bahkan tingkat seni mereka yang mendalam tidak dapat dibandingkan. Dengan demikian, tanpa menyebutkan fakta bahwa kekuatan mendalam Feng Suir lebih lemah darinya oleh dua tingkat, bahkan jika mereka sama kuatnya, Lin Qingrou masih akan hanya akan meremehkan Feng Suir. Saat dia perlahan dan malas mengangkat lengannya dengan jijik, sekelompok api ungu tua menyala untuk hidup di atas telapak tangannya. Tapi segera, alisnya tiba-tiba berkedut. Karena saat api ungu di tangannya menyala, mereka benar-benar meringkuk kembali secara tidak normal, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Feng Suir tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi gambar Phoenix melintas di pupil matanya. BOOOM Dengan teriakan ledakan, api di sekitar tubuh Feng Suir telah naik ke ketinggian lebih dari 3.000 meter, mewarnai langit biru di atas dan laut biru di bawah sepenuhnya merah. Dalam sekejap, ekspresi Lin Qingrou menjadi sangat kaku. Api ungu yang baru saja dinyalakan di tangannya hanya layu dan mati seperti serangga kecil yang ketakutan dari pikiran mereka. Ruang di antara mereka ditutup dalam sekejap saat api ledakan yang membakar tubuh Feng Suir menyebar untuk membentuk sosok berapi-api dari Phoenix Raksasa yang kemudian tanpa ampun meluncur ke arah Lin Qingrou yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketika datang ke kekuatan yang mendalam, Lin Qingrou memang dua tingkat lebih kuat dari Feng Suir. Namun, kekuatan berapi-api yang turun bersama dengan kekuatan mendalam Feng Suir begitu kuat sehingga mengejutkannya. Lin Qingrou yang awalnya siap untuk melakukan beberapa serangan santai dan bahkan berencana untuk bermain dengan lawannya sebenarnya didorong mundur dua langkah. Api ungu di tubuhnya menyala dan dia gunakan segera mulai menggunakan 80% dari kekuatan yang mendalam saat dia bersiap untuk berbenturan dengan api Phoenix Feng Suir yang marah. BOOOM. Cahaya api menyala-nyala di langit dan semua awan dalam bidang penglihatan mereka terkoyak dan terbakar hingga ketiadaan. Laut di bawah mereka tenggelam dengan cara yang sangat berlebihan dan pusaran air yang menakutkan terbentuk setelahnya. Karena kekuatan mendalam yang lebih rendah, Feng Suir diledakkan jauh. Namun, api di tubuhnya terus mendidih dan menyala eksplosif, nyala api Phoenix-nya tidak melemah sedikitpun. Namun, meskipun sepertinya Lin King Roo telah di atas angin, setengah dari api ungu di tubuhnya telah padam dan ekspresinya yang semula angkuh dan sok juga telah menjadi gelap. Bab 1386 banding 1386. Kamu, keheranan bahwa dia tidak bisa menekan muncul di mata Lin King Roo. Setelah itu, sebuah senyuman terlintas di wajahnya, tetapi senyum itu terlihat sangat dipaksakan dan jelek. Hehehe. Aku benar-benar tidak membayangkan bahwa dunia yang begitu sederhana dan sederhana itu akan menyembunyikan kejutan yang begitu besar dan menyenangkan. Tapi dia sangat menyadari apakah itu sebenarnya, kejutan yang menyenangkan, atau, kejutan yang menakutkan. Api Phoenix biasanya sangat ringan, api yang menyenangkan dunia, tetapi pada saat ini, api merah yang membakar tubuh Feng Suir sama keras dan ganasnya seperti api gagak emas yang digunakan untuk membakar tubuh Yun Che. Selain itu, api yang dipancarkan oleh Feng Suir begitu tinggi sehingga menakutkan. Sensasi yang menakutkan menyerang tubuh Lin King Roo, sensasi yang membuatnya takut bertemu dengan tatapan Feng Suir terlalu lama. Sensasi ini tidak diragukan lagi menyebabkan hatinya tumbuh lebih dan lebih khawatir. Feng Suir jarang marah dan ini baru kedua kalinya dalam hidupnya dia merasakan niat membunuh terhadap orang lain. Dia mengulurkan tangannya, api di telapak tangannya menembak langsung ke dada Lin King Roo. Tapi, tentu Anda tidak bisa begitu naif untuk berpikir bahwa Anda benar-benar layak menjadi lawan saya, kata Lin King Roo dengan senyum dingin. Namun, peduli apakah itu kata-kata atau sikapnya, mereka sama sekali tidak memiliki ketenangan dan penghinaan dari sebelumnya. Sebaliknya, saat ini, mereka diwarnai oleh ketakutan samar bahwa dia pasti tidak akan mau mengakuinya. Feng Suir tidak berbicara. Sebagai gantinya, gambar Phoenix melintas di matanya sekali lagi. Dalam sekejap, api merah yang sudah mengamuk di tubuhnya membengkak lebih eksplosif, menciptakan badai api raksasa yang menyapu lurus ke arah Lin King Roo. Huff! Lin King Roo dengan ringan mengertakkan giginya saat api ungu berputar di sekitarnya. Kali ini, kekuatannya yang mendalam meletus dengan kekuatan penuh ketika api ungu yang sangat pekat menyala di lengannya dan dia mencoba meraih api Phoenix dengan kuat dan kuat. Jika dia tahu bahwa api di depannya adalah api Phoenix, bahkan jika dia punya nyali tiga kali, dia tidak akan berani melakukannya. Saat nyala api mendekati tubuhnya, ekspresinya langsung dan dramatis berubah saat keheranan dan ketidakpercayaan yang dalam muncul dengan jelas di kedalaman matanya. Namun, reaksinya juga sangat cepat ketika tangannya mundur ke belakang secepat kilat. Dengan putaran cepat di pinggangnya, dia menggunakan keterampilan gerakan yang indah namun aneh. Tubuhnya membalik ke samping dan bergerak ke suatu titik lebih dari 3 km jauhnya dari lokasi aslinya. Pada saat ini, dia juga mengulurkan lengannya dengan sekuat tenaga. Api ungu memenuhi langit, langsung berubah menjadi sosok serigala yang menjulang lebih dari 300 meter sebelum langsung menuju Feng Suir. Kaki Feng Suir tidak bergerak. Dengan putaran lengannya yang ringan, nyala api Phoenix melonjak ke langit, langsung membakar serigala yang terbuat dari api ungu. Seolah-olah dia telah menghancurkan kayu busuk. Adegan ini mengirim getaran yang mengalir melalui tubuh Lin King Rou. Dia tampak seolah-olah jantung hatinya telah dipotong, warna mengering dari wajahnya karena ketakutan dan keheranan. Dia terkejut bahwa dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Kekuatan mendalam lawannya memang hanya pada tingkat ketiga dari alam asal surgawi. Namun itu bisa dengan mudah menekan dan membakar api surgawi yang dia nyalakan dengan sekuat tenaga. Satu-satunya hal yang dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa level seni terdalam lawannya lebih tinggi daripada miliknya sendiri. Dan seni mendalam lawannya saat ini juga jauh di atas kemampuannya sendiri. Seorang praktisi mendalam dari alam bawah memiliki seni mendalam jauh di atas miliknya. Dia belum pernah mendengar lelucon yang konyol dan konyol sepanjang hidupnya. Saat api ungu yang terfragmentasi dengan cepat menghilang di udara, Lin King Rou harus menonton apinya sendiri menghilang keketiadaan. Saat ini, hatinya tidak hanya dipenuhi dengan keheranan dan ketakutan. Karena perasaan yang dia rasakan paling intens adalah penghinaan. Penghinaannya saat ini setara dengan jumlah ejekan dan penghinaan yang dia tunjukkan kepada Feng Suir sekarang. Jadi ini semua yang Anda punya, kata Feng Suir dingin. Kata-kata itu pasti menusuk tepat ke jantung Lin King Rou seperti jarum beracun, menyebabkan wajahnya, yang masih bisa dianggap cantik dan menawan, untuk segera berputar. Suaranya juga menjadi agak serak ketika dia berbicara, Heh, 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 kamu pikir kamu layak, sepotong sampah dari alam bawah. Kamu pikir kamu cukup layak untuk bertindak sombong di depanku. Sampah dari alam bawah akan selalu hanya menjadi sampah. Dadanya naik turun dengan keras saat api ungu di tubuhnya bergelombang. Longsworth ametis sudah muncul di tangannya, dan saat api ungu menyala di pedangnya, tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu yang aneh. Itu seketika cahaya ungu ini melintas sehingga tiba-tiba menembus ke arah Feng Suir. BOOM. Laut biru bergoyang dan berputar, dan langit biru sekali lagi ditutupi oleh cahaya yang berapi-api. Apa arti pertarungan antara kekuatan mendalam surgawi di dunia ini? Itu benar-benar tidak kurang dari malapetaka yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi. Dalam sekejap mata, getaran di ruang angkasa telah menyebar ke ruang ratusan kilometer di sekitar mereka. Di selatan sky mendalam, banyak binatang buas yang tak terhitung mengeluarkan auman yang menakutkan karena aura mendalam yang mengerikan ini. Setelah itu, mereka entah berebut liar seperti ayam tanpa kepala atau hanya menggigil di tanah yang benar-benar lumpuh. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke selatan. Di mata mereka yang melebar, langit di selatan secara mengejutkan terbelah menjadi merah dan ungu. Perasaan yang sulit dijelaskan memberi tahu mereka bahwa cahaya berapi ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, cahaya berapi yang bahkan dapat menembus kubah surga. Ketika kekuatan mendalam seseorang mencapai jalan surgawi, bahkan perbedaan satu tingkat berarti superioritas absolut. Sebagai hasilnya, bahkan di alam asal surgawi, alam pertama dari tujuh alam mendalam surgawi, setiap tingkat dibagi menjadi lebih kecil, alam, yang digambarkan sebagai tahap awal, tahap tengah, tahap akhir dan puncak. Alam, yang lebih kecil ini digunakan untuk membedakan nilai tingkat seseorang. Jadi untuk dapat mengabaikan perbedaan level dalam kekuatan mendalam surgawi, berarti satu dari dua hal. Skenario pertama adalah bahwa orang tersebut memiliki bakat dan bakat yang sangat besar dan baik pemahaman mereka tentang hukum dan prinsip-prinsip cara yang mendalam atau kemampuan mereka untuk mengendalikan energi yang dalam sangat baik. Skenario kedua adalah bahwa tubuh seseorang atau seni mendalam benar-benar lebih unggul daripada orang lain. Kedua skenario ini sangat jarang. Sebelum dia kehilangan kekuatannya yang mendalam, Yunce adalah satu-satunya orang di alam semesta yang dapat mengabaikan perbedaan dalam alam surgawi yang mendalam dan mengalahkan lawannya. Ini juga karena dia telah memenuhi kedua skenario yang dijelaskan di atas. Apakah itu karena bakat atau fisik, ia adalah kelainan yang ekstrim. Dia telah mewarisi kekuatan dewa penciptaan, dan itu juga merupakan urat nadi dewa penciptaan yang lengkap dan menyeluruh. Jadi, ketika dia berhadapan dengan seorang praktisi mendalam yang nyaris tidak mewarisi kekuatan dewa sejati, lawan yang paling banyak mewarisi beberapa garis keturunan dan seni yang mendalam. Jika mereka berada di ranah kekuasaan yang sama, bahkan bisa dikatakan bahwa dia sedang menggertak mereka. Tetapi dia adalah satu-satunya pengecualian di alam semesta ini. Ketika Lin King Roux menghadapi Feng Suir, yang apinya jelas jauh melebihi kelasnya sendiri, orang bisa mengatakan bahwa dunianya telah terbalik total. Karena dia belum pernah mengalami situasi ini bahkan di alam dewa. Ledakan, RRR MMB. Wilayah laut dengan gila-gilaan melemparkan dan mengaduk dengan gila dan sebagian besar air bahkan tidak bisa berubah menjadi uap air karena langsung dibakar menjadi ketiadaan. Bagus bahwa ini di laut. Jika pertempuran ini terjadi di benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi, salah satu dari tempat itu sudah akan berubah menjadi zona bencana. Langit menyala merah dan ungu karena kekuatan mereka tetap menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Tapi setelah teriakan Phoenix menembus langit, api ungu dipadamkan dengan paksa. Tubuh Feng Suir membalik ketika skor, star scorching demon lotus S, mekar di udara dalam hitungan detik. Boom, 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 boom. Setengah dari lotus api telah dihancurkan tetapi setengah lainnya menguburkan Lin King Rou dalam neraka lotus iblis yang menyala-nyala. Lin King Rou tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat dia menembak langsung ke bawah dari langit yang dipenuhi dengan cahaya berapi-api, terjun ke wilayah laut yang gelisah berputar-putar di bawah ini. Harum Feng Suir naik dan turun saat dia terengah-engah. Meskipun dia mengandalkan api Phoenix untuk menekan Lin King Rou, kekuatan lawannya masih dua tingkat lebih tinggi dari miliknya, jadi bagaimana mungkin itu mudah. Meskipun Lin King Rou telah dibakar oleh api Phoenix dan telah jatuh ke laut, Feng Suir tidak akan begitu naif untuk percaya bahwa dia sudah dikalahkan. Mengingat kekuatan mendalam Lin King Rou, dia mungkin bahkan tidak mengalami cedera serius. Dia tidak pergi mengejar, sebaliknya dia mengatur energinya sendiri dan bernafas sebelum dengan cepat melepaskan indera surgawinya. Namun dia tidak bisa mendeteksi Feng Sianer, Yun Wuxin, atau Aura Yun Che. Dia dengan cepat mengangkat giyok transmisi suara, Sianer, di mana kalian semua. Bagaimana luka kakak Yun? Tetapi setelah dia selesai mengirimkan pidatonya dengan cemas, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengirimkannya. Dia buru-buru mencoba mengirim transmisi suara ke Yun Wuxin. Tapi dia menemukan hasil yang sama persis. Hatinya dilemparkan ke dalam kekacauan besar sehingga dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Su Linger. Linger, apakah kakak Yun dan Wuxin mencapai lokasi anda? Tidak, belum, jawab Su Linger. Nada cemas Feng Suir menyebabkan hatinya tegang dan nadanya sendiri juga berubah dengan jelas. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengirimkan transmisi suara kepadamu. Mereka juga tidak melakukan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia terluka, Sianer dan Sianer ada di sisinya, kita harus bergegas dan menemukan mereka. Bang! Emosinya sangat kacau sehingga energinya yang dalam benar-benar hilang kendali, menyebabkan transmisi suara giok di tangannya tiba-tiba pecah dan berubah menjadi debu. Feng Suir mengepalkan tangannya saat dia menatap intens ke laut yang bergolak. Dia sangat ingin pergi dan menemukan Yun Che dan Yun Wuxin, tapi dia belum bisa pergi. Karena kemanapun dia pergi, wanita itu pasti akan mengikuti. Dia perlu membunuhnya. Huosh! Gelombang pasang kolosal tiba-tiba meledak tanpa peringatan dan seberkas cahaya ungu keluar dari gelombang pasang seplit dan melonjak langsung ke dada Feng Suir. Di bawah cahaya ungu itu, Lin Qingrou berdiri di sana telanjang bulat, rambutnya terbang liar dan dia mata penuh dengan kebencian yang kejam. Seolah-olah sedang menatap musuh yang tidak pernah bisa dia rujuk kembali. Seolah-olah dia benar-benar lupa bahwa dia adalah orang yang telah kasar dan menghina sejak awal, bahwa dia adalah orang yang telah menghina mereka terlebih dahulu dan bahwa dialah yang telah melukai seseorang lebih dulu. K-A-B-O-O-O-M Langit biru di atas laut sekali lagi sepenuhnya diliputi oleh cahaya yang berapi-api. Feng Suir tidak dapat menghubungi Feng Sianer dan Yun Wuxin dan tentu saja ada alasan untuk itu. Karena pada saat ini, mereka berdua dan Yun Che telah dipindahkan ke ruang khusus. Mereka berada di dalam Phoenix Trial Grounds. Dunia di sekitar mereka gelap gulita. Feng Sianer memeluk Yun Che dengan erat tetapi begitu mereka muncul, dia sudah berlutut dan mulai menangis dengan panik. Dewa-dewa Phoenix, aku mohon, tolong cepat dan selamatkan. Cepat dan selamatkan Tuan Muda. Dewa-dewa Phoenix. Perubahan lokasi dan suara Feng Sianer menyebabkan Yun Wuxin merasa benar-benar tak berdaya dan bingung. Namun, pada saat ini, dua mata merah besar tiba-tiba terbuka di udara di atas mereka, memancarkan cahaya merah menyala di dunia kegelapan ini. Ini sangat mengejutkan Yun Wuxin sehingga dia mengeluarkan teriakan lembut. Dewa-dewa Phoenix. Roh Phoenix telah muncul, menyebabkan Feng Sianer menjerit sedih. Seluruh tubuhnya hampir pingsan karena ketakutan. Apa yang terjadi? Indera surgawi menyapu tubuh Yun Che saat suara roh Phoenix tiba-tiba tumbuh dalam. Itu adalah wanita yang menakutkan, dia tiba-tiba membuat langkah untuk menyerang Tuan Muda. Feng Sianer melepaskan energi yang mendalam dari kedua tangannya saat dia mencoba yang terbaik untuk melindungi bagian terakhir dari kekuatan hidup Yun Che yang lemah dan lemah. Suaranya bergetar sangat ketika dia berbicara, wanita itu sangat menakutkan, bahkan Sis Dewi. Sangat mungkin bahwa dia bahkan lebih kuat daripada Dewi Sis. Petik 2. Mata Phoenix itu dengan jelas miring ke bawah. Meskipun indera surgawi sangat jarang meluas ke dunia luar, itu sangat menyadari identitas Dewi Sis yang dibicarakan Feng Sianer. Feng Suir adalah orang yang telah memperoleh seluruh warisan dan kehendak roh surgawi Phoenix lainnya, dia juga orang pertama di dunia ini yang benar-benar memasuki jalan surgawi. Karena itu, dia layak disebut Dewi Phoenix. Mungkinkah seseorang dari alam itu? Phoenix Spirit bertanya dengan suara yang dalam. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Feng Suir adalah orang-orang yang hidup di alam dewa, dunia yang saat ini dianggap sebagai level tertinggi dari dimensi kekacauan primal. Bagaimana bisa Feng Sianer saat ini bahkan mengampuni upaya untuk diganggu tentang dunia itu? Saat ini, kekuatan hidup Yun Che yang digendong di lengannya sangat lemah dan pingsan. Jika dia merelaksasikan energinya yang dalam bahkan untuk sesaat, dia mungkin akan segera ke dalu warsa. Dia memohon, Dewa-dewa Phoenix, Tuan Muda telah menderita luka yang sangat serius. Saya mohon Anda untuk menyelamatkannya. Ketika Anda menginstruksikan saya untuk mengikutinya saat itu, Anda memberitahu saya bahwa jika ada hari ketika hidupnya dalam bahaya atau dia bertemu dengan krisis yang tak terpecahkan, saya harus membakar bulu ekor Phoenix yang telah Anda berikan kepada saya dan membawanya dan wuxin ke tempat ini. Anda pasti bisa menyelamatkannya. Saya mohon Anda menyelamatkannya dengan cepat. Satu setengah tahun yang lalu, ketika Yun Che sadar akan meninggalkan klan Phoenix, roh Phoenix telah memanggil Feng Sianer khusus untuk memberinya beberapa instruksi. Tidak, itu untuk meminta dia tetap di sisi Yun Che sambil juga melimpahkan padanya bulu ekor Phoenix yang berisi kekuatan dimensi khusus. Ini akan memungkinkan dia untuk suatu hari, ketika Yun Che bertemu dengan bahaya yang tidak terpecahkan, segera membakar bulu ekor Phoenix, membawa keduanya dan Yun Wuxin ke sini. Itu sangat menekankan bahwa dia tidak boleh membawa Yun Che ke sini sendirian. Dia harus membawa Yun Wuxin juga. Hanya saja tidak pernah berpikir bahwa Yun Che akan benar-benar dibawa ke sini begitu cepat. Selain itu, ini jelas bukan peluang yang telah ditunggu-tunggu. Tapi saat ini, mereka benar-benar telah bertemu dengan krisis yang tidak terpecahkan. Bukan hanya karena Yun Che menderita cedera fatal, tetapi bahkan lebih karena orang-orang dari alam dewa benar-benar datang ke planet kecil ini. Bab 1387 banding 1387 Kekacauan primal sangat besar dengan triliun planet dan bintang, sehingga kemungkinan seseorang dari alam dewa mengunjungi satu planet tertentu sangat rendah. Selain itu, para praktisi mendalam yang terbiasa dengan aura alam dewa bahkan tidak mau melangkah ke alam yang lebih rendah di tempat pertama. Seberkas lampu merah ditembak jatuh dan menutupi Yun Che, melindungi vena kehidupan Yun Che yang tak tertandingi menggantikan energi mendalam Feng Sianer. Pada saat yang sama, itu memungkinkan roh Phoenix untuk memiliki gambaran yang lebih jelas tentang seberapa buruk kondisi tubuh Yun Che. Phoenix Spirit menghela nafas ringan, tidak kusangka hari ini akan datang begitu cepat. Huh, petik 2. Lord Phoenix God, aku mohon padamu untuk segera menyelamatkannya. Kamu pasti bisa menyelamatkannya, Feng Sianer memohon dengan roh Phoenix lagi dan lagi. Aku tidak bisa menyelamatkannya, kata-kata Phoenix Spirit seperti seember air dingin yang dituangkan ke Feng Suir. Dan Yun Wuxin. Tubuhnya pecah dan semua organ internalnya hancur. Vena hidupnya sangat rusak dan semua meridiannya telah terputus. Bahkan jika itu ketika aku masih memiliki semua kekuatan surgawi saya, saya masih tidak akan bisa menyelamatkannya, Phoenix Spirit berkata dengan lambat dan lembut. Suara. Kata-kata roh Phoenix menyebabkan warna mengering dari pupil mata Feng Sianer. Dalam sekejap, Yun Che terluka parah sehingga dia berada di pintu kematian. Biasanya, jika Yun Che menderita penyakit atau cedera, reaksi pertamanya adalah menemukan Sulinger. Tapi kali ini, itu adalah getaran spasial yang telah mencabik-cabik tubuhnya dan dia mengalami cedera internal dan eksternal. Jika bukan karena fakta bahwa energinya yang mendalam telah menjaga kehidupan Yun Che selama ini, luka-luka itu sudah cukup untuk mengambil hidupnya dalam sekejap. Setelah melihat cedera seperti itu, dia hanya bisa memikirkan roh Phoenix. Kalaupun itu tidak bisa menyelamatkannya. Namun, kata-kata yang hendak dikatakan roh Phoenix akan menyebabkan mata tak bernyawa Feng Sianer menyala sekali lagi. Meskipun aku tidak bisa menyelamatkannya, ada seseorang yang bisa. Di dunia ini, dia harus menjadi satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukannya juga. Petik 2. Siapa? Siapa itu? Kepala Feng Sianer tersentak ke atas saat dia meneriakan kata-kata itu dengan suara cemas. Dia tepat di depanmu. Petik 2. Setelah Phoenix Spirit berbicara, sepasang lampu merah jatuh pada Yun Wuxin. Di bawah cahaya merah, matanya berkilauan dengan cahaya berair. Jelas bahwa luka serius Yun Che sangat mengejutkan dan membuatnya takut. Tetapi ketika dia mendengarkan kata-kata Phoenix Spirit dan merasakan tatapannya, bibir Yun Wuxin sedikit terbuka. Kamu sedang berbicara tentang, Wuxin, kata Feng Sianer dengan suara tertegun. Kekuatan yang dimiliki Yun Che sebelumnya telah diwarisi dari dewa penciptaan kuno yang dikenal sebagai dewa jahat. The Phoenix Spirit tidak menahan informasi apapun dari mereka. Tingkat kekuatan surgawi dewa jahat begitu tinggi sehingga tak terduga bagi kalian berdua. Setelah dia lumpuh, kekuatan surgawi dewa jahat di tubuhnya juga menjadi diam. Di alam semesta tanpa dewa, tidak ada kekuatan yang bisa membangkitkan kekuatan surgawi dewa jahat yang mati. Kecuali jejak sisa terakhir dari aura surgawi dewa jahat di alam semesta ini. Petik 2 Namun, jejak terakhir aura surgawi dewa jahat itu ada di dalam tubuh putrinya. Itu juga untuk mengatakan, tubuhmu, mata Phoenix itu menatap Yun Wuxin saat perlahan memberitahu Yun Wuxin apa yang dikatakannya pada Yun Che saat itu. Feng Sianer mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun dia tidak mengerti apa makhluk penciptaan dewa itu, atau apa kekuatan surgawi dewa jahat, kata-kata roh Phoenix cukup baginya untuk menangkap sesuatu, bisakah kau mengatakan itu. Kita perlu mengeluarkan aura surgawi dewa jahat dari pembuluh darahnya yang dalam dan memindahkannya ke pembuluh darah dewa jahat dewa Yun Che yang sudah mati. Mungkin itu akan seperti menyalakan percikan api di tengah-tengah gunung berapi yang tidak aktif, menyebabkannya bangkit sekali lagi. Petik 2 Sepertinya itu berbicara kepada Feng Sianer, tetapi dalam kenyataannya, kata-kata ini diarahkan ke Yun Wuxin. Jadi aku bisa menyelamatkan ayah. Dengan cara ini, Feng Sianer tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Phoenix Spirit, jadi itu wajar bahwa Yun Wuxin mengerti apa yang dikatakannya bahkan kurang. Tapi paling tidak, itu mengerti bahwa suara yang datang dari sepasang mata aneh ini memberitahunya bahwa ada cara untuk menyelamatkan ayahnya. Selama periode waktu ini kamu tinggal bersama ayahmu, kamu seharusnya sudah mendengar banyak legenda tentang dia, benar. Maka Anda juga harus tahu seberapa kuat dia dulu, mata Phoenix Spirit menatap lurus pada Yun Wuxin, saya tidak bisa menjamin bahwa ini pasti akan berhasil tetapi jika itu berhasil, kekuatannya dapat dihidupkan kembali. Selain itu, selama dia memulihkan kekuatannya, bahkan jika luka-lukanya 10 kali lebih buruk daripada sekarang, dia akan dapat sepenuhnya pulih dari mereka dalam waktu singkat. Petik 2 Meskipun pikirannya adalah labirin kebingungan, kalimat terakhir Phoenix Spirit menyebabkan mata Yun Wuxin berkobar dengan cahaya yang tak tertandingi. Dia tanpa sadar mengambil langkah kecil ke depan ketika dia bertanya dengan suara cemas, apakah itu benar? Apakah itu benar? Selamatkan ayahku. Tolong selamatkan ayahku. Cepat. Apakah ini berarti bahwa Anda bersedia untuk meninggalkan aura surgawi dewa jahat Anda? Tanya Phoenix Spirit. Yun Wuxin bahkan tidak mengerti apa-apa tentang aura surgawi dewa jahat dan dia bahkan lebih sepenuhnya tidak menyadari apa yang dia miliki. Dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu, Aku tidak tahu apa-apa tentang aura surgawi dewa jahat ini, tapi selama kau bisa menyelamatkan ayah. Semuanya baik-baik saja. Saya mohon Anda lebih cepat, ayah. Tunggu sebentar. Feng Sianer tiba-tiba berteriak pada saat ini ketika dia berbicara dengan suara yang sangat gelisah, Dewa Phoenix God, Jika kita melakukan seperti yang Anda katakan dan menarik aura surgawi dewa jahat dari pembuluh darah Yun Wuxin yang mendalam, apa akankah terjadi pada Wuxin? Dia sangat yakin bahwa roh Phoenix telah mengatakan kata-kata ini kepada Yun Che juga. Tapi itu sangat jelas bahwa Yun Che tidak setuju dengan ini. Faktanya, dia lebih suka menjadi cacat daripada setuju untuk itu. Sampai-sampai dia bahkan tidak pernah menyebutkan ini kepada orang lain sebelumnya. Jika kita ingin mengeluarkan aura surgawi dewa jahat dari tubuhnya, pertama-tama kita harus membubarkan semua energi yang mendalam di tubuhnya. Akibatnya, semua kultivasi yang telah ia capai hingga hari ini akan hilang. Selain itu, hanya sebagian kecil dari bakat abnormalnya adalah karena garis keturunan Phoenix-nya, sebagian besar berasal dari keberadaan aura surgawi dewa jahat. Begitu dia kehilangan aura surgawi dewa jahat itu, bakat bawaannya juga akan menjadi biasa. Ada juga kemungkinan bahwa nadinya yang dalam akan dirusak oleh ekstraksi ini. Faktanya, sudah pasti bukan hal yang mustahil bagi pembuluh darahnya untuk dihancurkan sepenuhnya. Petik 2. Phoenix Spirit tidak berusaha menyembunyikan atau menyembunyikan apapun. Karena itu yang terjadi, maka itu juga mungkin tidak berhasil. Kan, tanya Feng Sianer dengan suara linglung, dia merasa seolah-olah akalnya telah meninggalkannya. Ada sekitar peluang 20%, jawab Phoenix Spirit dan sudah merasa bahwa 20% ini adalah peluang yang sangat tinggi. Ini satu-satunya metode yang bisa kupikirkan. Belum ada presiden untuk ini dalam sejarah jadi saya tentu tidak bisa menjamin keberhasilannya. Petik 2. Tapi, jika metode ini benar-benar dapat membangunkan kembali kekuatan surgawi dewa jahatnya, bahkan jika itu adalah peluang satu per satu miliar, kita masih perlu mencobanya. Petik 2. Kata-kata ini dikatakan karena jika posisinya sebagai roh Phoenix yang telah mewarisi kehendak Phoenix sejati. Ini karena, sejak saat ia merasakan bahwa aura mengerikan, itu mulai samar-samar menebak alasan mengapa dewa jahat meninggalkan warisan dan warisan yang begitu lengkap. Sangat mungkin bahwa dia tidak hanya meninggalkan kekuasaan. Bahkan lebih dari itu, dia telah meninggalkan harapan. Itu adalah harapan yang benar-benar tidak dapat dihancurkan dan juga harapan bahwa itu, sebagai pewaris kehendak Phoenix yang sejati, benar-benar perlu dilindungi. Yun Wuxin, tatapan Phoenix Spirit semakin fokus, apakah Anda mengerti apa yang dikatakan oleh orang mulia ini? Jika Anda ingin menyelamatkan ayah Anda, Anda akan kehilangan semua kekuatan Anda. Bakat bawaan Anda juga akan hilang tanpa jejak. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan bahwa kamu tidak akan pernah pulih dan pembulu darahmu yang dalam juga mungkin sangat rusak. Dengan demikian, apakah kamu masih bersedia untuk memberikan aura surgawi dewa jahatmu kepada ayahmu? Dia akan kehilangan semua kekuatannya, semua kerja kerasnya akan lenyap ke udara, bakat bawaannya akan rusak selamanya dan bahkan ada kemungkinan bahwa dia akan lumpuh dalam proses itu. Bagi seorang gadis yang baru berusia 12 tahun, kata-kata dan pilihan ini tidak diragukan lagi terlalu kejam. Tapi, apa yang mengejutkan Feng Sianer dan apa yang lebih mengejutkan roh Phoenix adalah ini. Jelas bahwa Yun Wuxin belum mencerna semua yang baru saja dia dengar saat dia hanya menatap linglung ke udara. Namun dia menganggupkan kepalanya, dia menganggupkan kepalanya tanpa sedikitpun keraguan, selama aku bisa menyelamatkan ayah, aku bersedia melakukan apa saja. Petik 2 Tidak, kamu tidak bisa. Anda tidak bisa. Feng Sianer menggelengkan kepalanya, Tuan Muda pasti tidak akan setuju dengan ini. Tuan Muda memandang Wuxin sebagai harta karunnya yang paling berharga, dia pasti tidak akan setuju dengan hal seperti itu. Jika sesuatu terjadi pada Wuxin, Tuan Muda dia, bahkan jika dia bisa berhasil mendapatkan kembali semua kekuatannya, dia pasti akan hidup dalam tuduhan diri sendiri seumur hidupnya. Dia akan hidup dengan rasa sakit yang tak tertahankan selama hidupnya. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. Selama periode waktu ini, dia menemani Yun C. Siang dan Malam, jadi dia telah menyaksikan betapa berharganya Yun Wuxin baginya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal seperti itu? Kalau begitu, apakah kamu bersedia melihatnya mati? Kata Phoenix Spirit sambil menghela nafas. Lebih jauh lagi, jika dia tidak memulihkan kekuatannya, orang yang melukainya mungkin akan membawa bencana yang lebih besar ke dunia ini. Hanya dia, yang telah sepenuhnya memulihkan kekuatannya, dapat meredakan krisis semacam itu. Mengingat pengalaman dan pengetahuan saya, ini adalah pilihan yang harus dibuat di depan mata saya. Petik 2. Petik 2 titik. Wajah Feng Sianer sedih. Dia terus menggelengkan kepalanya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bibi Sianer, tidak apa-apa, kata-kata menghibur Yun Wuxin berdering di telinganya. Dia dengan bingung mengangkat kepalanya untuk menatap Yun Wuxin, tapi wajah Yun Wuxin tidak mengandung sedikitpun rasa sakit, perjuangan atau keraguan. Sebaliknya, dia mengenakan senyum yang sangat kecil dan hangat di wajahnya, ayah memainkan banyak game dengan saya yang melibatkan membuat pilihan. Tetapi pilihan ini jauh lebih sederhana daripada pilihan apapun yang harus saya buat ketika ayah memainkan game-game itu dengan saya. Karena, aku bisa hidup tanpa kekuatan yang dalam, tapi aku pasti tidak bisa hidup tanpa ayah. Petik 2. Wuxin, visi Feng Sianer langsung berubah buram. Selain itu, sama sekali tidak ada yang salah dengan tidak memiliki kekuatan yang dalam, kata Yun Wuxin dengan senyum ceria. Ibu akan melindungiku, Tuan akan melindungiku, dan Sianer juga akan melindungiku, kan? Begitu ayah mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan lebih melindungi saya. Selanjutnya, kali ini saya melindungi ayah, ibu, dan guru. Mereka semua pasti akan memuji saya. Wah, hanya memikirkan hal itu membuat saya merasa sangat bahagia. Petik 2. Petik 2. Bibir Feng Sianer bergetar. Dia tidak bisa memilih. Namun Yun Wuxin tidak ragu sedikitpun untuk membuat pilihannya. Mata Phoenix itu dengan jelas miring ke atas sebagai fragment jiwa yang berasal dari roh surgawi merasa sangat tergerak. Yun C akan memilih untuk menjadi lumpuh selamanya daripada merusak bakat bawaan putrinya. Yun Wuxin rela melepaskan semua keterikatan pada kekuatan yang mendalam dan bakat bawaannya hanya karena ada harapan bahwa ayahnya bisa diselamatkan. Mungkin dari sudut pandangnya, emosi manusia begitu luar biasa dan luar biasa sehingga mereka sulit untuk melakukannya. Mengerti. Sianer, Phoenix Spirit berkata, saya mengerti kekhawatiran Anda. Saya akan menanggung semua kebencian dan kebenciannya. Saya hanya berharap bahwa saya dapat bertahan sampai saat itu. Petik 2 Lord Phoenix God Kata-kata Dewa Phoenix menyebabkan kepala Feng Sianer tersentak ke atas. Tapi dia tidak mendapat balasan. Sebaliknya, seberkas cahaya merah turun dari atas dan memindahkannya keluar dari dimensi Phoenix ini. Cahaya merah menyebar di udara dan hanya Yun Wuxin dan Yun Che, yang kekuatan hidupnya sangat lemah sehingga hampir tidak bisa dirasakan, ditinggalkan. Dia tidak tahu bahwa roh Phoenix telah mengabaikan keinginannya dan telah menyarankan Yun Wuxin untuk membuat pilihan. Dia seharusnya tidak membuatnya. Yun Wuxin, suara roh Phoenix pelan dan husuk, aku ingin kamu untuk sepenuhnya kooperatif dan bersedia agar aku menggambar aura surgawi dewa jahat kami. Selama Anda tidak mau, tidak ada yang akan bisa memaksa Anda untuk melakukan ini. Jadi yang mulia ini akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Selamatkan ayah, dia sudah berbicara dengan cemas bahkan tanpa menunggu roh Phoenix selesai. Namun, kecemasan bukan satu-satunya yang hadir dalam suaranya. Bahkan lebih dari itu, ada ketegasan dalam suaranya yang seharusnya tidak hadir pada seseorang yang begitu muda. Dia mengangkat wajahnya, matanya menatap lurus ke mata merah tua Phoenix yang tergantung di udara. Phoenix Spirit tidak bisa mendeteksi jejak ketidakpuasan, kengganan, atau keraguan sedikitpun dari matanya atau jiwanya. Satu-satunya hal yang bisa dirasakannya adalah ketakutan dan kecemasannya. Baiklah, jawab Phoenix Spirit. Sebuah cahaya aneh yang aneh melintas melalui mata merahnya dan suaranya yang keras dan kuat awalnya menjadi sangat lembut. Yang mulia ini tidak akan lagi berbicara kata-kata yang tidak perlu. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menggunakan semua kekuatan dan jiwa saya yang tersisa untuk memastikan bahwa semuanya akan berhasil. Petik 2. Yun Wuxin, Ingat ini dengan baik, jika ada hari kegelapan yang menyelimuti alam semesta ini dipukuli kembali karena ayahmu, maka Anda benar-benar akan menjadi penyelamat sejati alam semesta ini, yang ada di balik itu semua. Saat suara lembut Phoenix jatuh, mata merah Phoenix itu tiba-tiba melebar ke ukuran terbesar mereka dan melepaskan dua kelompok api Phoenix yang tak tertandingi padat dan dalam yang menelan Yun Che dan Yun Wuxin. Bab 1388 banding 1388 Rurem, Retak, Pertempuran sengit atas laut selatan yang mendalam masih berlanjut. Laut, ruang, dan bahkan langit sendiri dibakar dan dihancurkan setiap saat. Ini adalah pertempuran paling mengerikan yang pernah terjadi dalam sejarah benua langit yang mendalam, lebih besar bahkan dari pertempuran antara Yun Che dan Suanyuan Wen Tian. Ketika Yun Che dan Suanyuan Wen Tian telah bertarung, kultivasi mereka hanya setengah langkah ke jalan surgawi. Tetapi sekarang, dua praktisi surgawi sejati yang sangat dalam saling bentrok dengan niat untuk membunuh. Feng Suir sengaja memindahkan medan perang lebih dalam ke laut untuk menghindari kerusakan benua di bawah kakinya. Akibatnya, kedua pejuang telah bergeser beberapa ribu kilometer ke selatan. Sekarang tidak ada lagi yang menahannya, api Phoenix Feng Suir yang surgawi mulai menyala semakin terang. Jika seni yang mendalam Lin King Rou tidak berbasis api, dia akan berada di atas angin dalam pertempuran ini. Sayangnya, apinya membakar dan menghilang setiap kali bentrok dengan api utama Feng Suir. Meskipun memiliki jumlah energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan musuhnya, Lin King Rou dipukuli oleh Feng Suir sampai ke titik di mana bahkan terengah-engah menjadi mustahil. Rurum Formasi api Phoenix meledak tepat di depan dada Lin King Rou, benar-benar menembus dan membakar aura pelindungnya. Lin King Rou menjerit mengerikan sebelum jatuh ke laut sambil membakar lagi. Butuh Lin King Rou hanya sesaat untuk mendapatkan kembali dirinya dan melompat kembali ke udara, tapi dia terlihat jauh, jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Dia kehilangan lebih dari setengah rambutnya, dan pakaiannya hampir terbakar habis. Bahkan kulitnya yang kenyal ditutupi dengan bekas luka bakar. Jika Lin King Rou memiliki cermin sekarang, dia akan berteriak pada penampilannya sendiri. Di sisi lain dari medan perang, Feng Suir terengah-engah sementara aliran darah yang nyaris tak terlihat mengalir dari sudut bibirnya. Kalau tidak, dia hampir tidak terluka sama sekali. Berkat garis keturunan Phoenix dan World Ode of Phoenix, Feng Suir memiliki dominasi mutlak atas Lin King Rou meskipun kalah dengan dua ranah kecil. Itu adalah hasil yang Lin King Rou tidak pernah bisa bayangkan ketika dia pertama kali menatap Feng Suir. Hanya, kamu, tunggu, Lin King Rou tersenyum, tapi senyumnya sangat menyeramkan, aku sudah mengirim transmisi suara untuk dikuasai. Dia akan segera muncul dan merobekmu berkeping-keping, bangsat. Lin King Rou meraung, dan bukannya melarikan diri, dia menyerbu Feng Suir lagi seolah-olah dia sudah gila. Di dalam ruang sidang Phoenix, Yun Wuxin menekankan tangannya yang kecil ke dada Yun Che dan membiarkan energinya yang dalam menghilang keketiadaan. Hilangnya energi yang dalam seseorang juga disertai dengan hilangnya vitalitas seseorang, sehingga tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih ringan baginya. Pada akhirnya, dia ambruk ringan di atas dada Yun Che. Yun Wuxin telah kehilangan semua kultifasinya. Hanya beberapa jam yang lalu, dia telah menerobos ke realitas mendalam tyran dan menikmati saat-saat sukacita ini dengan tuannya, ibunya, dan ayahnya. Pincang dan tak berdaya, Yun Wuxin merasa ingin tidur saat itu juga. Namun, dia memaksa dirinya untuk membuka matanya dan melihat ayahnya yang basah kuyuk. Langkah selanjutnya adalah memindahkan aura surgawi dewa jahat dari pembuluh darahmu yang mendalam ke milik ayahmu. Santai saja pikiranmu dan jangan melawan. Anda dapat tidur jika itu keinginan Anda, kata roh Phoenix. Hampir tidak bisa percaya betapa sepinya itu berbicara sekarang. Tapi Yun Wuxin menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku ingin menonton ayah menjadi lebih baik. Petik 2 Baiklah, Phoenix Spirit menjawab dengan lembut sebelum seberkas cahaya yang dalam dan berapi-api mendarat di tubuh Yun Wuxin. Cahaya itu kuat, lembut, dan sangat hati-hati. Roh Phoenix tahu bahwa kegagalan bukanlah suatu pilihan. Bukan hanya untuk harapan yang Yun Che bawa, itu juga untuk gadis dengan hati emas. Cahaya berapi-api memasuki vena mendalam kosong Yun Wuxin dan melilit gumpalan aura surgawi dewa jahat yang sangat lemah. Kemudian, cahaya mulai menggerakkannya ke lengan, telapak tangannya, dan akhirnya ke tubuh Yun Che. Ketika aura surgawi telah meninggalkan tubuh Yun Wuxin, gadis itu merasa seperti seseorang telah mengambil pisau ke pembuluh darah hidupnya. Wajahnya berubah pucat pasi dalam sekejap, dan dia kehilangan sedikitpun kekuatan terakhir yang dia miliki di dalam tubuhnya. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat jari kelingkingnya. Namun, matanya tetap terbuka. Setelah aura surgawi dewa jahat berhasil masuk ke tubuh Yun Che, Roh Phoenix menuntunnya ke dewa vena mendalam evil god yang mati. Kemudian, itu menyebar kekuatannya dengan hati-hati dan menyaksikan aura surgawi dewa jahat Yun Wuxin, juga aura surgawi dewa jahat terakhir di seluruh dunia, menyebar di dalam nadinya yang dalam. Dan kembali ke keheningan, kesunyian yang mematikan, begitu hening, sehingga mulai terasa sedikit dingin dan gerah. Pembuluh darah Yun Che yang mendalam tidak bereaksi sama sekali. Mereka masih benar-benar mati dan diam. Sementara itu, aura surgawi telah menghilang sepenuhnya hanya dalam waktu beberapa nafas yang menyesakkan. Meskipun melepaskan kapasitas penuh dari persepsi spiritualnya, Roh Phoenix tidak dapat merasakannya lagi. Di udara, murid terbuka lebar Phoenix perlahan-lahan berkontraksi sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, auranya menjadi lemah, dan cahaya merah di pupilnya juga menjadi sangat redup. Seluruh prosedur telah diam dan berjalan lambat, dan itu memiliki kerjasama penuh kehendak Yun Wuxin. Namun, Roh Phoenix masih harus sangat, sangat berhati-hati karena itu membimbing aura surgawi dewa jahat ke dalam pembuluh darah Yun Che yang mendalam, sehingga jumlah kekuatan dan energi jiwa yang dikeluarkannya setiap detik sangat besar. Selain itu, untuk Roh Phoenix, kehilangan energi nyala dan energi jiwa adalah setara dengan kehilangan masa pakainya. Tapi, itu gagal. Entry aura surgawi dewa jahat telah gagal memicu reaksi apapun dari kematian dewa jahat mendalam vena Yun Che. Aura surgawi telah menghilang seolah-olah telah dilepaskan ke beberapa ruang acak sebelum menghilang sepenuhnya. Aura surgawi dewa jahat terakhir di dunia hilang begitu saja, dan tentu saja tidak ada cara untuk mengembalikannya kembali ke Yun Wuxin. Meskipun Phoenix Spirit telah memikirkan kemungkinan kegagalan sejak lama, ketika itu benar-benar terjadi kekecewaan dan rasa kehilangan yang menimpa jiwanya jauh lebih berat yang bisa dibayangkan. Dia bahkan tidak berani berhadapan muka dengan muka, dengan harapan dan air mata di mata Yun Wuxin. Phoenix Spirit tahu saat itu bahwa itu terlalu naif. Evil God mendalam vena adalah eksistensi tingkat tinggi yang mustahil, dan sama sekali tidak mungkin mereka dibangunkan menggunakan metode yang bahkan bisa dilakukan dengan kekuatan sekaratnya. Bukan itu saja, roh Phoenix telah menghancurkan harapan dan kemurnian hati seorang gadis dengan kegagalannya juga. Ayah, tanya Yun Wuxin dengan lembut di tengah kesunyian. Petik dua titik. The Phoenix Spirit tidak dapat dengan sendirinya menjawabnya. Tapi itu tidak punya pilihan. Desahan sedihnya bergema di dalam ruang yang gelap. Ah, nak, kau. Sebelum itu bisa menyelesaikan kalimatnya, lampu hijau giok tiba-tiba muncul di ruangan gelap. Itu adalah warna yang seharusnya tidak muncul di ruangan ini tidak peduli apa. Roh Phoenix memotong dirinya sendiri pendek dan menatap langsung ke sumbernya. Lampu hijau giok bersinar dari daerah hati Yun Chee, dan itu hangat dan sangat murni sehingga hampir seperti mimpi. Bentuk bola hijau gelap perlahan mulai terlihat. Kayu roh. Orb. Gumam Phoenix Spirit sebelum murid-muridnya tiba-tiba bergetar. A Royal Wood Spirit Orb. Phoenix Spirit menatap dengan kaget ketika lampu hijau giok berubah putih dalam waktu singkat. Itu adalah cahaya yang sangat murni dan sakral. Ketika cahaya menyebar dan membungkus Yun Chee dengan ringan, dan pemandangan yang sulit dipercaya mulai terjadi tepat di depan mata mereka. Retakan mengerikan di seluruh tubuh Yun Chee mulai penyembuhan terlihat, dan prosesnya begitu cepat sehingga bahkan roh Phoenix, dengan semua pengetahuan dan pengalamannya tidak dapat menemukannya dengan sendirinya untuk percaya. Jadi, hangat, visi Yun Wuxin dipenuhi dengan cahaya putih. Meskipun masih merasa lemah dan tidak berdaya, dia merasa seperti sedang berbaring di atas awan atau mandi di dalam air hangat. Cahaya itu bahkan menghapuskan rasa takut dan kecemasan yang ada di dalam hatinya. Murid Phoenix Spirit berkontraksi dengan intens. Segera, bahkan murid merahnya diwarnai putih murni oleh cahaya yang bersinar dari tubuh Yun Chee. Ini, ini adalah, suara roh Phoenix tidak pernah gelisah atau terdistorsi seperti sekarang, Dewa. Li Su, keajaiban kehidupan surgawi. Cahaya putih terus bersinar terang. The Phoenix Spirit tidak bisa lagi melihat atau merasakan keberadaan Yun Chee dengan kekuatannya yang tersisa. Itu menyaksikan tidak hanya energi cahaya yang mendalam yang hanya dimiliki oleh Dewi Penciptaan Kehidupan Kuno, tetapi juga keajaiban yang sebenarnya. Sementara itu, pertempuran di Laut Selatan yang mendalam masih terus berlangsung. Lin King Rou jelas kehilangan akal setelah dia sepenuhnya ditekan oleh Feng Suir, dan hasilnya. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia kehilangan lebih cepat dan lebih teliti dari sebelumnya. Feng Suir sangat jarang mengambil nyawa, tapi hari ini niat membunuhnya telah mengangkat kepalanya yang buruk sepenuhnya. Jika dia tidak bisa membunuh wanita ini hari ini, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Ledakan. Api Phoenix melahap api ungu lagi dan menabrak Lin King Rou, menarik teriakan dan mengirim yang terakhir terbang mundur. Mata Feng Suir menyipit dengan dingin, dan dia menunjuk jari ke Lin King Rou dan menembakkan Phoenix Ray. Phoenix Ray adalah tahap ke-8 kekuatan di dunia Odeo Phoenix, dan itu memadatkan energi pengguna menjadi sinar berkekuatan tinggi yang bisa membakar ruang apapun. Uh! Aura pelindung Lin King Rou sudah sebagian besar melemah di tempat pertama, dan Phoenix Ray menembus tubuhnya semudah menembus kertas tipis. Saat darah berceceran di udara, Lin King Rou berteriak sampai terdengar seperti tenggorokannya tercabik-cabik. Feng Suir bergerak, ingin mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Tapi dia tiba-tiba berhenti sendiri ketika pandangan serius mengatasi wajahnya, lalu berubah menjadi sok. Di langit yang jauh, garis besar kapal biru tiba-tiba memasuki pandangan. Itu adalah bahtera yang mendalam, dan kecepatan dan kehadirannya melampaui segala sesuatu yang pernah dilihat atau didengar Feng Suir sebelumnya. Namun, yang benar-benar membuatnya takut adalah tiga orang yang muncul di bawah bahtera yang dalam sesudahnya. Itu Lin King Yu, Lin King Shan, dan tuan mereka, Lin Jun. Penampilan Lin King Rou sudah merupakan kejutan besar bagi dunia ini, tetapi tiga pendatang baru ini jelas jauh lebih kuat dari Lin King Rou. Feng Suir merasa seperti tiga gunung raksasa yang menahannya dan membuatnya tidak bisa bergerak, membuat bahkan bernapas menjadi tugas yang mustahil. Ini terutama benar mengenai lelaki parubaya di tengah-tengah kelompok. Feng Suir tidak dapat menentukan tingkat aura apa yang dia pancarkan, tetapi satu hal yang pasti. Itu jauh, jauh lebih besar daripada laut di bawah kakinya. Dia belum pernah melihat seorang ahli yang hanya berjumlah satu orang saja. Mungkinkah bahwa mereka semua adalah penghuni, dunia, itu? Tetapi mengapa orang-orang itu datang ke sini satu demi satu? Apa yang sedang terjadi? Bab 1389 banding 1389. Tidak seperti Feng Suir, Lin King Rou yang tampak menyesal berteriak, Tuan! Tuan, Anda akhirnya di sini! Petik dua titik, alis Feng Suir tenggelam lagi. Penampilan mengerikan Lin King Rou menangkap ketiga temannya lengah. Wanita itu begitu putus asa sehingga dia bahkan menghalangi pakaiannya yang terbakar dan lukanya sementara dari benaknya, dan menunjuk jari ke Feng Suir, itu dia. Pelacur itu, pisahkan dia, cepat! Pisahkan dia, kakak senior King Shan! Anehnya, tangisan seraknya tidak menarik perhatian dari ketiganya. Ketika Lin King Rou berbalik, dia memperhatikan bahwa semua orang termasuk tuannya menatap lurus ke Feng Suir sorot mata mereka. Jelas bahwa mereka benar-benar tercengang oleh kecantikan Feng Suir. Bahkan, mereka mungkin bahkan tidak memperhatikannya menangis sebelumnya. Tuan, Lin King Rou mengertakkan gigi dan menangis lagi. Lin Jun akhirnya kembali ke dirinya sendiri, tetapi matanya masih melekat erat pada Feng Suir. Dia tersenyum, Saya tidak berharap planet kecil ini menyembunyikan banyak kejutan yang menyenangkan ini. Untuk berpikir bahwa seseorang mampu mencapai jalan surgawi di pesawat serendah dan sekotor ini. Petik 2 Jika seseorang memperhatikan tangannya saat ini, mereka akan memperhatikan bahwa jari-jarinya bergetar tanpa henti. Alam Dewa memiliki aura level tertinggi di seluruh primal caos. Itu sebabnya ia melahirkan banyak gadis cantik dan pembunuh wanita termasuk orang-orang hebat seperti Dewi Naga atau Dewi Wanita itu sendiri. Feng Suir hanyalah seorang wanita dari pesawat rendahan, tetapi kecantikannya masih mengejutkan beberapa ribu tahun pengalaman hidupnya. Baginya, ini adalah kejutan menyenangkan, yang bahkan lebih besar daripada kekuatannya yang tidak biasa. Mengapa kamu menyakiti muridku, gadis kecil? Lin Jun bertanya sambil tersenyum. Dia telah menembak luka Lin King Rou, tapi tidak lebih. Ada pepatah yang berbunyi, jangan membandingkan, dan tidak ada yang terluka. Sebelum hari ini, Lin King Rou adalah wanita cantik yang sangat ia sukai dimanapun ia pergi. Tapi sekarang, dia benar-benar pemandangan untuk mata yang sakit dibandingkan dengan Feng Suir ini. Feng Suir mengepalkan tangannya secara rahasia. Aura mengerikan pria parubaya menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang dia tidak cocok. Jadi dia menghembuskan nafas sedikit dan memaksa dirinya untuk berbicara dengan nada ramah. Senior, junior ini tidak memiliki dendam dengan muridmu sama sekali. Sebenarnya, ini adalah hari pertama kami bertemu. Namun, dia tiba-tiba menyerang dan melukai anggota keluarga saya. Petik 2. Omong kosong. Kamu, Lin King Rou mencoba membalas retort, tetapi Lin Jun menghentikannya dengan tangan terangkat dan terus tersenyum. Kami tuan dan murid hanya melewati tempat ini secara tidak sengaja, dan kami tidak ingin menimbulkan masalah. Saya tidak tahu mengapa Anda melawan murid saya, atau siapa yang benar atau siapa yang salah. Terus terang, saya terlalu malas untuk peduli. Namun, itu adalah fakta bahwa kamu telah menyakiti muridku dengan agak buruk, dan sebagai tuannya adalah benar bahwa aku menuntut kompensasi darimu. Bukan begitu. Petik 2. Petik 2. Mata Feng Suir mendingin saat dia mengulurkan telapak tangannya. Kalian berdua benar-benar tuan dan murid, kalian semua dipotong dari kulit yang sama. Sangat bagus. Anda menginginkan kompensasi, bukan? Jangan ragu untuk mencoba dan mengambilnya dari saya, jika Anda percaya bahwa Anda dapat mengambil Flame God Realm saya. Petik 2. Kelompok 4 membekuk ketika mereka mendengar kata-kata, Flame God Realm, dan pada saat berikutnya Feng Suir memanggil api dan menyebabkan sosok burung Phoenix muncul di belakang punggungnya, merobek udara dengan teriakan nyaring. Oh, Phoenix nyala. Lin Jun berseru kaget saat ekspresinya berubah secara drastis. Ah, apa? Kedua kata itu lebih dari cukup untuk membuat Lin King Yu, Lin King Shan, dan Lin King Rou Ping Shan. Api Phoenix adalah salah satu dari tiga api surgawi dari era dewa, dan yang lebih penting, itu hanya milik alam dewa api. Kamu, kamu adalah anggota Flame God Realm. Sikap menyendiri Lin Jun dan semua kuat telah lenyap sepenuhnya. Bahkan, dia jelas tergagap sedikit. Sebagai praktisi mendalam dengan cara berapi api, siapa yang belum pernah mendengar tentang Flame God Realm? Belum lagi bahwa Flame God Realm adalah ranah bintang menengah tingkat cukup tinggi. Jika dia hanya seorang murid normal alam dewa api, setidaknya ada beberapa alasan untuk tidak takut padanya. Tetapi fakta bahwa dia mampu menyalakan api Phoenix membuktikan bahwa dia milik sekte Phoenix, kerajaan-sekte kerajaan di alam dewa api. Tidak mungkin mereka bisa memprovokasi orang seperti dia. Ah, tidak mungkin. Mata Lin King Rou terbentang lebar. Sepertinya dia akhirnya mengerti mengapa api Feng Suir sama menakutkannya seperti itu. Namun, dia menolak untuk melihat kebenaran dan berteriak. Dia jelas menyebalkan dari alam bawah. Ini adalah planet kecil, dan orang-orang yang mengelilinginya sekarang semua makhluk fana yang lebih rendah. Tidak mungkin dia bisa menjadi anggota alam dewa api. Petik 2 Ekspresi Lin Jun Goyah Muridnya mungkin tidak mengenali api Phoenix, tapi dia bukan dia. Dia benar-benar yakin bahwa itu adalah nyala api Phoenix. Lin King Yu mengambil langkah maju dan bertanya tiba-tiba, kamu mengaku sebagai anggota Flame God Realm. Dalam hal itu, siapa nama Master Sekte Anda? Feng Suir menjawab dengan dingin, nama terhormat Tuan Sekte saya adalah Yan Ju Hai. Petik 2 Jawabannya telah membekukan wajah mereka lagi. Yun Che telah memberitahu mereka banyak hal tentang alam dewa saat dia ada di sini. Meskipun dia belum pernah berbicara tentang pengalaman penting, dia memberitahu mereka tentang alam mendalam realam dewa, struktur dasar mereka, dan sebagainya. Feng Suir memiliki nyala api Phoenix, jadi tentu saja dia telah memberitahunya tentang Sekte Phoenix di alam dewa api. Aku datang ke sini untuk mengalami dunia di bawah perintah Tuanku, tetapi kamu banyak yang telah memotongku dengan kasar. Nada bicara Feng Suir semakin dingin dan semakin mengesankan dengan setiap kata, mundur segera dan tidak pernah datang ke tempat ini lagi, dan aku bisa berpura-pura bahwa pelanggaran hari ini tidak pernah terjadi. Atau yang lain, saya akan melaporkan ini kepada Tuan saya. Tuanku sangat pemarah, dan aku sangat meragukan ada di antara kalian yang bisa menanggung akibatnya. Petik 2. Feng Suir pernah mendengar dari Yun Che bahwa status quo di alam dewa ketat dan kejam. Apa artinya ini adalah bahwa dunia bintang yang lebih rendah hanya bisa memandang ke dunia bintang menengah dan merangkak di bawah kehadiran mereka. Oleh karena itu, penatua kerajaan bintang yang lebih rendah biasanya tidak akan memprovokasi murid ranah bintang tengah bahkan jika mereka lebih tua dan lebih kuat, terutama ketika murid tersebut berasal dari sekte raja kerajaan. Itu sebabnya dia datang dengan paksa. Atau mungkin, kamu bisa mencoba membungkamku dengan membunuhku. Senyum Feng Suir sangat tenang meskipun ancaman yang sangat nyata. Jelas bahwa dia memberi tahu mereka tanpa kata-kata bahwa sektenya telah menanamkan kristal jiwa di dalam dirinya. Mereka pasti akan terekspos jika mereka mengambil tindakan ini. Tuan, apakah, apakah dia benar-benar anggota alam dewa api? Tanya Lin Kingshan. Tidak hanya dia memilih kata-katanya dengan hati-hati, dia bahkan tidak berani memandang Feng Suir dengan teliti seperti sebelumnya. Hampir semua penghuni dunia bintang yang lebih rendah memiliki kebiasaan menundukkan kepala mereka sebelum seorang penghuni dunia bintang menengah. Petik dua titik. Lin Jun tidak menjawabnya. Kulitnya terlihat sangat tidak sehat. Api Phoenix adalah kekuatan tanda tangan sekte Phoenix. Itu adalah fakta tak terbantahkan bagi semua realam dewa. Selain itu, setelah Yun Che mendorong Luo Changsheng ke jurang kekalahan dengan dunia iluminator merah, dalam pertempuran dewa yang diberikan, reputasi nyala api Phoenix praktis meroket semalam. Itulah sebabnya Lin Jun harus mempertimbangkan tangannya dengan sangat hati-hati ketika lawannya adalah murid inti dari sekte Raja Kerajaan Ranah Bintang Tengah. Lupakan dia, bahkan master sektenya akan dihadapkan pada dilema yang sama persis. Pada titik ini, membunuh Feng Suir telah sepenuhnya menjadi pilihan. Lagi pula, jika sekte Phoenix benar-benar telah menanamkan kristal jiwa di dalam dirinya, mereka berempat akan mendapatkan kemarahan sekte Phoenix. Atau bahkan seluruh alam dewa api itu sendiri. Tetapi jika mereka membiarkannya pergi, dan dia memutuskan bahwa dia akan menginformasikan sekte tentang pelanggaran mereka setelah semua, jenis bencana yang berbeda akan menimpa mereka semua sama. Mereka tidak akan bisa tenang untuk waktu yang lama. Karena itu, tindakan terbaik mereka adalah meminta maaf padanya dan menawarkan untuk menebus kesalahan sementara situasinya masih dapat ditebus. Mereka harus melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk memadamkan kemarahan Feng Suir, bahkan jika itu berarti membuat Lin King Rou berlutut di depan gadis itu. Itu adalah aturan kejam dan realitas ketidaksetaraan. Tetapi apakah benar-benar keadaan akan berubah? Feng Suir telah digunakan untuk api Phoenix untuk menyamar sebagai anggota Flame God Realm, dan itu adalah rencana yang sangat cerdas. Namun, dia masih terlalu naif, dan dia telah meremehkan seberapa rendah manusia bisa pergi. Lin Jun masih ragu-ragu, dan Lin King Shan dan Lin King Rou tampak sangat ketakutan. Tapi Lin King Rou menyipitkan matanya sebelum senyum muncul di wajahnya, Tuan, dari apa yang bisa kulihat, tidak ada yang mencoba membantu Pri Phoenix ini meskipun dia bertarung dengan Suster Junior King Rou selama beberapa waktu. Ini kemungkinan berarti bahwa dia sendirian ketika dia datang ke alam yang lebih rendah ini. Terlebih lagi, planet ini sangat jauh dari Flame God Realm, jadi tidak mungkin transmisi suara berhasil disampaikan. Petik 2. Feng Suir Sepotong kecil rasa takut yang tersisa di mata Lin Jun dengan cepat berubah menjadi kegelapan saat dia menembak muridnya dengan pandangan ke samping, kamu mengatakan. Maksud murid ini adalah bahwa kita tidak berani membunuh seseorang semulia Pri Phoenix kita, tapi kita akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan jika kita membiarkannya pergi begitu saja. Kalau begitu, kenapa kau tidak menahannya di sisimu dan memutuskan hubungannya dengan alam dewa api selamanya? Itu akan menyelesaikan masalah kita dengan baik, bukan begitu. Petik 2. Dengan cara ini, kita tidak perlu membuat murka alam dewa api, meninggalkan jejak atau biarkan keindahan yang begitu indah terbuang sia-sia. Ini adalah rencana yang memberi kita yang terbaik dari kedua dunia, Lin Qingyu menjelaskan sambil tersenyum tanpa lupa untuk menyanjung tuannya pada akhirnya, saya yakin guru sudah memikirkan semua ini sebelum saya. Petik 2. Hati Feng Sui berubah sangat dingin. Untuk sesaat, dia tidak bisa percaya bahwa lawannya bisa serendah ini. Dia tersenyum dengan dingin, betapa bodohnya. Apakah Anda pikir tuan saya akan membiarkan saya datang sendiri mengingat kultivasi saya saat ini? Satu-satunya alasan tuanku tidak mengambil tindakan adalah karena aku lebih dari mampu berurusan dengan wanita itu. Dia sama sekali tidak pantas dimarahi tuanku. Jadi, kau benar-benar akan menentang alam dewa api. Baiklah, datang dan serang saya semua yang Anda inginkan. Saya berdoa demi Anda agar Anda dapat menanggung konsekuensinya. Jika pernyataan dan ekspresi yang sama datang dari Yun Che, dia akan bisa membuat mereka mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Tapi pengalaman hidup Feng Sui terlalu dangkal, dan dia tidak pernah menjadi aktor yang baik untuk memulai. Dia tidak akan pernah membodohi rubah tua seperti Lin Jun, jadi pernyataannya hanya menyperburuk situasinya. Ketakutannya sekarang benar-benar tersapu, Lin Jun tertawa keras sebelum berkata, Hehehe, dalam hal ini, tidak masalah jika aku melakukannya. King Yu, jatuhkan dia, Lin Jun menyipitkan matanya, hati-hati jangan sampai menyakitinya, kau dengar. Iya tuan, petik 2. Tawa Lin Jun tidak diragukan lagi menyapu bersih kegelisahan yang ada di hati mereka. Lin King Yu melangkah maju saat matanya menyipit menjadi celah yang berbahaya dan berlendir, pri Phoenix yang terhormat, aku tidak tahu mengapa kamu akan membungkuk ke tempat yang begitu rendah, tapi alam yang lebih rendah tidak simen yang kamu kira. Sayangnya untuk Anda, sepertinya Anda sudah terlambat belajar. Petik 2. Feng Sui berada di tingkat ketiga dari alam asal surgawi, dan dia mampu menekan tingkat kelima Lin King Rou dengan garis keturunan Phoenix dan World Odeo Phoenix. Namun, tidak mungkin dia bisa bertarung melawan seseorang di alam jiwa surgawi, apalagi alam roh surgawi Lin Jun. Selain itu, Lin King Yu tidak bodoh. Meskipun tahu bahwa tidak ada perlawanan di dunia yang mungkin bisa ditingkatkan Feng Sui terhadapnya, dia khawatir bahwa dia mungkin memiliki beberapa jenis barang atau teknik yang akan memindahkannya jauh-jauh dalam sekejap, dia adalah dunia bintang tengah Denizen setelah semua. Itulah sebabnya dia membuka telapak tangannya dan menekannya dengan kekuatan jiwa surgawinya begitu dia selesai berbicara. Kekuatannya bahkan belum membuatnya dekat dengan Feng Sui, dan dia sudah bisa merasakan tekanan yang luar biasa kuat yang melampaui semua pengalamannya. Tubuhnya menjadi kaku dan dingin. Feng Sui menyadari pada saat itu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan kekuatan ini bagaimanapun caranya. Tapi Feng Sui tidak menyerah pada nasibnya. Mata menyala dengan api merah dari tekat maut, dia akan menyulut setiap bit darah surgawi Phoenix di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, seseorang muncul di depan Lin King Yu seperti hantu. Detik berikutnya, langit itu sendiri telah berubah menjadi gelap. Setiap suara di dunia ini lenyap tanpa hasil, dan gelombang laut yang melingkar tiba-tiba berhenti. Seluruh permukaan laut sangat hening. Dua jari muncul di pergelangan tangan Lin King Yu, dan energi besar yang baru saja dilepaskannya tiba-tiba lenyap seperti baru saja dimakan oleh lubang hitam yang tidak terlihat. Aura? Tekanan tidak ada. Semua orang terdiam karena tubuh mereka tiba-tiba terasa sejuta kali lebih berat dari sebelumnya. Upaya Feng Sui untuk membakar darah surgawi juga telah dihentikan dengan paksa. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bagian belakang sosok yang membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Buck Brother, Yun, Feng Sui memanggil dengan pelan. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia tidak pernah bisa mengira punggungnya, belum lagi bahwa dia masih mengenakan pakaian compang kemping yang penuh dengan lubang dan darah. Teriakannya tidak menarik reaksi apapun dari Yun Che. Saat mata Feng Sui semakin berkabut, dia melihat ketakutan tak terbatas yang tiba-tiba muncul di mata Lin Jun yang menakutkan, Lin King Rou, Lin King Shan, dan Lin King Yu. Mereka tampak seperti iblis memegangi leher mereka. Kamu, sial, baks. Suara rendah dan serak terdengar seperti berasal dari neraka itu sendiri. Setiap kata telah diucapkan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gigi seseorang. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain, Yun Che tampak seperti dia bahkan tidak tahan untuk berbagi langit yang sama dengan mereka. Dia tidak akan ditenangkan bahkan jika dia menyiksa mereka selama sepuluh kehidupan lagi. Bab 1390 banding 1390. Petik 2. Murid Lin King Yu dikontrak. Dia ingin membebaskan tangannya, tetapi lengannya, dan bahkan seluruh tubuhnya, telah diikat di udara oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun dan dia bahkan tidak bisa mengedarkan satu benang pun dari energi yang dalam. Mulutnya sedikit terbuka saat bergetar, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Wajah tepat di depannya memberinya rasa keakraban, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa orang ini. Karena dia praktis kehilangan semua kemampuannya untuk berpikir. Seolah-olah jiwanya telah ditekan dengan kuat di bawah cakar lengan raksasa dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ini tidak hanya terbatas padanya, tiga orang lainnya, termasuk tuannya, juga berada di negara ini. G. G. Cil Yun. Tidak, tidak. Pada akhirnya, Lin Jun masih memiliki kekuatan yang mendalam di alam roh surgawi, jadi dia adalah satu-satunya yang masih bisa berpikir, satu-satunya yang masih bisa mengeluarkan suara dengan paksa. Orang yang tiba-tiba muncul di depannya tampak sangat mirip dengan Yun Che yang legendaris. Tapi Yun Che sudah meninggal selama bencana bayi jahat bintang Dewa Realem. Ini adalah sesuatu yang diketahui seluruh dewa alam dan juga berita bahwa alam surga abadi yang dikirim oleh dewa, jadi tidak mungkin untuk itu salah. Bahkan jika dia belum mati, itu juga tidak mungkin bagi orang seperti dia, seorang anak dewa, untuk muncul di pesawat yang begitu rendah. Mata Yun Che suram dan gelap. Lin Jun telah hidup selama beberapa milenium, tapi dia belum pernah melihat sepasang mata yang menakutkan sebelumnya. Kegelapan dan kebencian yang suram memancar dari mata itu seperti jurang maut dan gelap. Setiap benang cahaya yang menyinari matanya tampak seperti ingin memotongnya menjadi ribuan bagian dan memberi mereka semua kematian yang memalukan. Big Brother Yun, Feng Suir berkata dengan penuh semangat, Kamu memulihkan kekuatanmu. Dia jelas telah memulihkan semua kekuatannya, namun dia tidak merasakan kegembiraan yang seharusnya dirasakan memancar dari tubuhnya. Sebaliknya, dia merasakan kegelapan dan kebencian yang sangat menakutkan. Itu bahkan membuatnya merasa takut. Setelah mendengar suara Feng Suir, perubahan samar muncul di mata Yun Che yang gelap. Dia berkata dengan suara rendah, Suir, berbaliklah. Petik 2. Petik 2. Feng Suir berbalik dan menutup matanya seperti yang diperintahkan. Uwe aaaah. Teriakan yang sangat melengking dan menyedihkan terdengar di telinganya begitu dia menutup matanya yang indah. Yang terjadi setelah itu adalah suara patah tulang paling menakutkan yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Setiap bagian dari lengan Lin King Yu, lengan yang direbut di antara jari-jari Yun Che, hancur total dan kejam dalam sekejap, dari daging ke pembuluh darah, ke meridians, dan bahkan ke tulang. Lengannya benar-benar hancur tetapi tidak terputus. Lengannya menggantung berdarah dan lemas dan setiap saat, rasa sakit yang tidak bisa dipahami oleh orang normal meledak darinya. Kulit Lin King Yu adalah sepucat hantu. Busa berdarah keluar dari tenggorokannya karena teriakan kesedihannya yang terlalu melengking. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa itu. Selain itu, ekspresi Yun Che, yang berdiri tepat di depannya, masih tetap gelap tanpa batas. Jari-jarinya perlahan terulur ke depan dan meraih ke arah lengannya yang lain. Kali ini, tangisan kesengsaraan Lin King Yu merobek tenggorokannya. Lengannya yang lain telah dicabut paksa dari tubuhnya. Rasa sakit tanpa batas menelan setiap bit kesadaran Lin King Yu. Seolah-olah dia adalah roh jahat yang telah dilemparkan ketungku api penyucian untuk membakar saat dia mengeluarkan jeritan paling melengking dan menyedihkan di dunia ini. Di belakangnya, Lin Jun, Lin King Shan, dan Lin King Rou menatapnya dengan mata begitu lebar bahwa mereka hampir meledak dari rongganya. Kulit mereka sangat pucat sampai wajah mereka benar-benar tidak berdarah. Setiap halai rambut di tubuh mereka dan setiap otot di tubuh mereka menggigil dan mengerut ketakutan. Uh! Lengan yang telah robek dari tubuh Lin King Yu dengan kuat didorong ke dadanya, menyebabkan semprotan besar kabut berdarah meletus ke udara. Dengan satu ketukan jari Yun Che, tubuhnya yang patah jatuh dari langit sambil menyemprotkan darah, dan tangisan menyedihkan yang tampaknya datang dari purgatory Yellow Springs itu sendiri merobek hati dan jiwa mereka yang bergetar. Setelah tubuhnya melintas di udara, Yun Che muncul di depan Lin Jun. Setelah bertemu mata gelap dan suram Yun Che, tubuh Lin Jun berkerut dan kejang saat dia berbicara dengan suara yang bergetar begitu banyak sehingga sulit untuk melihat. Luangkan. Luangkan hidupku. Ketakutan dan keputus asaan akan menyebabkan orang runtuh, dan bahkan bisa menyebabkan seseorang menjadi gila. Dia memohon dengan cara yang paling menyedihkan yang pernah dia memohon dalam hidupnya, tapi setelah itu dia tiba-tiba meluncurkan tubuhnya ke depan dan menyemburkan kekuatan putus asa pada Yun Che. Dengan kultifasinya di alam roh surgawi, dia memang bisa bergerak tetapi dia senang di alam bintang yang lebih rendah. Dalam hidupnya, dia jarang bertemu orang-orang yang dia tidak bisa menyinggung, apalagi situasi tanpa harapan seperti ini. Pembuluh darah Yun Che yang mendalam baru saja bangkit kembali, jadi dia hanya pulih sedikit dari kekuatannya yang dalam dan itu juga sama untuk tubuhnya. Namun, levelnya jauh lebih tinggi dari tingkat Lin Jun. Bahkan Raja Surgawi di ambang kematian masih Raja Surgawi. Selain itu, kekuatannya di alam Raja Surgawi tidak kurang dari yang lain yang mencapai alam Soverein Dewa. Yun Che hanya membuat gerakan meraih dengan tangannya dan energi yang Lin Jun bahkan belum sepenuhnya melepaskan belum sepenuhnya tersebar. Tengkoraknya juga meledak pada saat yang sama, menyebabkan potongan merah dan putih tersebar di mana-mana. Bang! Dengan satu ledakan lagi, tubuhnya yang tanpa kepala meledak di udara, menghujani banyak darah berbau busuk di wilayah laut di bawah mereka. Tatapan Yun Che berputar ke arah Lin Kingshan. Pada saat itu, seluruh tubuh Lin Kingshan kejang sebelum menjadi lemas seperti lumpur. Kedua matanya melebar sepenuhnya, namun matanya benar-benar kosong. Mulutnya mengangat terbuka, namun hanya pekikan serak yang terdengar seperti ampelas yang digosokkan keluar dari tenggorokannya. Sebuah genangan besar air kotor menyebar di bagian bawah tubuhnya dan dia tidak bisa menghentikannya bagaimanapun caranya. Meninggal dunia. Tubuhnya langsung sobek menjadi dua bagian. Meninggal dunia. Dalam sekejap, kedua potongan itu terbelah menjadi empat, menjadi delapan, menjadi enam belas bagian, sampai udara dipenuhi dengan darah terbang dan daging yang berserakan yang kemudian menghujani wilayah laut di bawah mereka dengan mandi darah merah cerah. Eh, ah. Tubuh Lin King Rouu gemetar seperti sepotong dakwit terjebak dalam badai. Pikirannya akhirnya benar-benar runtuh dan matanya tiba-tiba berguling ke belakang kepalanya saat dia pingsan mati karena ketakutan. Untuk Lin King Rouu saat ini, pingsan berarti melepaskan. Namun, kelegaannya hanya berlangsung kurang dari setengah nafas. Bang. Mengikuti ketukan ringan dari jari Yun Che, ledakan kejam terdengar di dalam kabut berdarah saat lengan kanannya meledak. Dia tersentak bangun dari mimpi buruknya ketika jeritan lain yang terdengar seperti itu datang hantu jahat merobek tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya dengan gila menggeliat dan kejang. Yun Che sangat jarang mau bertarung melawan wanita dan dia bahkan kurang mau menggunakan metode kejam terhadap seorang wanita. Tetapi pada saat ini, tidak ada sedikitpun belas kasihan atau kengganan di matanya. Faktanya, satu-satunya hal yang ada di mata itu adalah kebencian dan kegelapan sedalam tulang. Bang. Bang. Lengan kirinya meledak, mengirim serpihan daging dan tulang terbang ke langit. Bang. Kaki kirinya meledak. Bang. Kaki kanannya meledak. Kempat anggota badan telah lenyap dari tubuh Lin King Rou dan geyser darah mengerikan yang disemprotkan dengan liar dari keempat tunggul berdarah itu. Feng Suir menjaga matanya tertutup rapat, tubuhnya gemetar samar. Suara daging meledak, suara darah mengalir deras, dan suara tangisan menyedihkan yang terlalu melengking dan sedih terus terngiang-ngiang di telinganya, menyebabkan hati dan jiwanya bergetar tak terkendali. Yun Che yang dia kenal selalu menjadi orang yang penyanyang dan penyanyang. Jika tidak, dia tidak akan melepaskan absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace bertahun-tahun yang lalu. Tapi dia tidak tahu mengapa Yun Che sangat marah. Tubuh rusak Lin King Rou jatuh ke laut di bawah mereka. Wilayah laut tetap sangat tenang dan diam, dan bahkan jejak darah yang telah tersebar di permukaannya belum tersapu. Feng Suir berbalik dan menatap Yun Che yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia perlahan berjalan maju dan dengan lembut memeluknya, kakak Yun, apa yang salah? Kekuatannya yang dalam telah dipulihkan. Ini adalah kejutan besar yang seperti mimpi, namun dia tidak bisa mendeteksi sedikitpun kegembiraan di tubuhnya. Dia hanya bisa merasakan kebencian yang sangat mengerikan. Petik dua titik. Dada Yun Che naik turun dengan cara yang sangat keras. Dia sama sekali tidak menanggapi kata-kata Feng Suir, matanya yang masih gelap menatap lautan berdarah di bawahnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya mulai bergetar ketika tatapannya berubah hingar-bingar. Ekspresinya juga berangsur-angsur semakin menyeramkan sebelum jeritan binatang buas merobek tenggorokannya. Dengan suara gemuruh yang hebat, dia mengirim telapak tangannya ke bawah. Gelombang pasang mengjulang meletus secara serentak di ribuan kilometer lautan. Pada saat ini, langit dan laut tampaknya telah terbalik sepenuhnya. Laut menutupi langit sebelum jatuh lagi, secara tak sengaja mengalir ke tubuh Yun Che dan Feng Suir. Setelah waktu yang lama, seluruh laut akhirnya jatuh dari langit tetapi tidak lagi tenang dan tenang. Ada gelombang-begelombang keras di mana-mana dan air terus bergolak dan berputar untuk waktu yang lama. Seluruh tubuh Feng Suir basah kuyuk, tetapi dia memeluk Yun Che lebih erat lagi. Kakak Yun, apa sebenarnya yang terjadi? Katakan padaku. Setelah basah kuyuk oleh air laut yang sedingin es, pikiran Yun Che akhirnya sedikit tenang. Dia berbalik untuk melihat Feng Suir, ujung mulutnya berkedut samar. Sepertinya dia ingin memberinya senyuman yang menghibur tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa melakukannya. Aku baik-baik saja. Suir, apakah kamu terluka? Feng Suir dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya yang Phoenix berkibar penuh dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa sekarang. Tidak apa-apa, kata Yun Che dengan suara rendah dan putus asa. Mari kita kembali. Petik 2 Iya, Fena mendalam dewa jahatnya telah dibangunkan, mereka telah dibangkitkan secara ajaib. Itu benar-benar keajaiban seperti mimpi, keajaiban yang Yun Che awalnya bahkan tidak berani berharap untuk itu. Dia seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan liar, dia seharusnya sangat gembira sehingga setiap selnya akan terbakar. Tapi dia tidak bisa tersenyum sekarang, karena dia tahu, dia telah dengan jelas menyaksikan harga yang telah dibayarkan kepada membangunkan nadinya yang dalam. Lin Jun dan empat muridnya sudah mati dan masing-masing dari mereka telah menderita kematian yang lebih menyedihkan di tangannya daripada yang terakhir. Namun, itu tidak membuatnya merasa sedikitpun puas atau bahagia. Jika dia mempertahankan bahkan sedikit rasionalitas, dia akan menggunakan penelusuran jiwa mendalam pada mereka sebelum dia membunuh mereka untuk mengetahui apa tujuan mereka bahkan datang ke tempat seperti itu. Dan dari sana, dia juga akan menemukan bahwa Jasmine masih hidup. Tetapi ketika dia menghadapi keempat penjahat utama ini, semua rasionalitas dan alasannya tampaknya dilahap oleh kebencian jahat. Satu-satunya pemikiran yang menghabiskan pikirannya adalah bahwa ia akan membunuh mereka dengan cara yang paling kejam. Membunuh. 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 Floating Cloud City, keluarga Xiao. Halaman tempat Yun Che tinggal sampai dia berusia 16 tahun sangat tenang saat ini. Pintu halaman didorong terbuka dan Su Ling Er dan Feng Suir melangkah keluar. Setelah mendengar kisah itu dari awal sampai akhir, hati mereka dipenuhi dengan kemurungan. Mereka bertukar pandang tanpa kata-kata karena mereka berdua tidak tahu bagaimana menghibur Yun Che saat ini. Di dalam ruangan, Yun Wuxin berbaring di tempat tidur tanpa bergerak, wajahnya yang putih susu pucat dan sakit-sakitan. Dia diam-diam tidur dan dia sudah tidur untuk waktu yang sangat lama dan bahkan tidak sedikitpun jejak energi mendalam yang mengesankan, yang pernah menyebabkan semua orang yang melihatnya terkesiap kagum kaget, dapat dideteksi dari tubuhnya. Bahkan napasnya dalam tidurnya sangat lemah. Yun Che duduk di sisi tempat tidur, tangannya memegang dahinya. Jari-jarinya yang cakar mencengkeram dagingnya dengan kuat dan seolah-olah dia ingin meremas tengkoraknya sampai hancur. Uratnya yang dalam baru saja dibangunkan kembali, jadi hal pertama yang seharusnya dia lakukan adalah pergi ke pengasingan dan membiarkan kekuatan yang mendalam, tubuh surgawi, dan indera surgawi untuk membangun kembali dan pulih juga. Tapi dia kehilangan semua sukacita dan dia tidak punya mood untuk melakukannya. Bahkan, dia bahkan tidak bisa repot-repot untuk mencoba mencari tahu bagaimana nadinya yang mendalam telah dibangunkan oleh aura surgawi dewa jahat dewa Yun Wuxin. Bagi seorang ayah, hal apa yang paling menyedihkan dan tak termaafkan di dunia ini? Hari ini, dia akhirnya tahu persis apa jawaban itu.